Badai, awan, angin jilid 8. Bab 21. Setelah suara Kim, kecapi Tionghoa, yang merdu mendayu itu berhenti ditabuh, saat itu Chi Giok Hian mencium aroma harum dupa wangi. Dia tersentak dan mengawasi ke arah orang yang sedang main kecapi itu. Pada malam yang dihiasi bulan purnama serta terciumnya aroma harum dupa, ditambah dengan alunan suara kecapi yang merdu, semua itu merupakan suasana yang damai dan tentram. Tidak kusang kalau Chiang Pue ini seorang peminat kesenian yang tinggi pikir Nona Chi. Majikan kami sedang bermain kecapi, aku tidak berani mengganggu beliau, harap Nona menunggu di sini sebentar, kata Tik Pue suaranya perlahan. Suara kecapi terus mengalun merdu. Chi Giok Hian mendengarkan dengan penuh perhatian, Uyang dimainkan ternyata lagu kuda putih. Orang itu menunggang kuda putih kemari, kuda putih makan rumput di tempatku. Oh, sungguh menyenangkan, kegembiraan itu terkenang hingga saat ini. Orang itu, pernah bercumbu rayu denganku di sini. Kuda putih kembali ke dalam lembah. Mulutnya penuh dengan rumput hijau. Oh orang itu tampan, kau jangan lupa pada janjimu. Berikan habar padaku jangan menjauhiku. Saat mendengarkan suara kecapi itu Chi Giok Hian merasa gembira. Dia juga jadi geli. Lagu ini cocok dengan perasaan seorang gadis yang berpisah dengan kekasihnya. Jika aku tidak melihat bayangan wanita itu, pasti aku tidak akan menduga kalau yang memainkan kecapi itu seorang wanita tua pikir Chi Giok Hian. Tak lama suara kecapi itu berubah nadanya jadi bernada sedih sekali. Siapapun yang mendengarnya akan terharu, begitu juga Nona Chi Giok Hian. Aku tidak tahu apakah wanita tua ini hatinya pernah terluka. Ah, entah kapan da akan berhenti bermain kecapi pikir Nona Chi sambil mengawasi perempuan yang sedang bermain kecapi itu. Wanita yang main kecapi itu seolah tahu isi hati Nona Chi. Tiba-tiba dia menghentikan permainan kecapinya. Oh, ada tamu agung, kau sudah lama menunggu? Silakan masuk kata perempuan itu. Nona Chi menyingkap tirai bambu dan memandang ke arah wanita itu. Wanita itu berumur kira-kira 50 tahun dan dia sedang duduk dengan tenang sekali. Sekalipun usianya sudah lanjut namun, bekas kecantikannya masih membayang di wajahnya. Ketika dia masih muda pasti dia seorang gadis yang cantik sekali, pikir Nona Chi. Wanita itu mengawasi ke arah Nona Chi sambil tersenyum manis. Nona Chi, kau benar-benar cantik kata perempuan itu. Nona Chi, sekalipun aku baru kali ini bertemu denganmu tapi aku sudah merasa menyukaimu. Kau tidak perlu sungkan, duduklah. Kemudian dia menoleh ke arah pelayannya. Tik Wee, kau jangan berdiri saja seperti patung, cepat sediakan teh untuk tamu kita dia memberi perintah. Nona Chi tidak menyangka wanita tua ini begitu ramah kepadanya. Malah wanita itu memuji kecantikannya, tentu saja Chi Giokhian senang sekali. Terima kasih atas kebaikanmu, Chi An Pue. Bolehkah aku mengetahui nama besar Chi An Pue, kata Nona Chi dengan sopan. Wanita itu tertawa. Kau jangan memanggilku Chi An Pue, aku bermarga Seng, anak ke-14. Kau boleh memanggilku Seng Capsiko, bibi ke-14, kata Tuan ramah dengan ramah sekali. Biasanya hanya wanita yang tidak pernah menikah baru dia pantas dipanggil Kau pikir Nona Chi. Ketika dia masih muda pasti dia pernah putus cinta, dan terus hidup menyendiri di tempat ini. Dia tidak mau dipanggil Chi An Pue, pasti dia tidak ingin disebut wanita tua. Aku tidak boleh memanggilnya Nenek. Tak lama Tik Kek menyuguhkan teh wangi sambil meletakkan lukisan yang tadi dia bawa untuk ditunjukkan kepada Nona Chi, saat mereka mengundang tamunya ini untuk datang. Sesudah itu dia mengundurkan diri. Silakan diminum tehnya, kata wanita itu. Terima kasih, kata Nona Chi. Kepsi kau sungguh luar biasa, aku kagum sekali padamu. Seng Capsiko tersenyum. Nona, kau pandai bicara, kata Seng Capsiko. Setelah berbincang sejenak, lalu Nona Chi bertanya. Pada tengah malam Capsiko mengundangku, sebenarnya ada petunjuk apa untukku, kata Nona Chi. Seng Capsiko menunjuk ke arah lukisan yang terletak di atas meja. Mungkin Tik Bue sudah menunjukkan lukisan ini kepadamu, kata Seng Capsiko. Justru aku ingin bertanya padamu dari mana Capsiko mendapatkan lukisan ini, kata Nona Chi. Sedang hati Nona Chi bimbang sekali. Pasti Nona Han tidak ada di tempat ini, pikir Nona Chi. Lukisan ini hadiah dari Han Taihiong kepadaku, kata wanita itu. Mendengar jawaban itu Nona Chi tertegun sejenak, dia berpikir. Lukisan ini barang berharga milik keluarga Han dan merupakan bukti hubungan akrab antara keluarga Han dan keluarga Kok dari yang C.O.U. Jika dia tidak bohong, pasti antara dia dan Han Taihiong ada hubungan yang sangat istimewa, pikir Chi Giyokhian yang juga keheranan. Melihat sikap Nona Chi yang kelihatan ragu-ragu dan sangat bimbang, Capsiko lalu berkata, Bukan hanya lukisan ini, bahkan semua lukisan yang ada di rumahnya, dihadiahkan kepadaku, kata Capsiko. Jika kau berminat, aku bersedia menunjukkannya kepadamu. Hektometer. Dia tidak mengetahui kalau aku pernah melihat semua lukisan iru pikir Nona Chi. Kemudian dia berkata pada wanita itu. Wah, sungguh beruntung aku mana berani aku menolak, kata Nona Chi. Nona, kau selain cantik juga pandai ilmu sastra dan seni lukis. Sungguh menyenangkan. Dia angkat cawanya seraya berkata sambil tersenyum manis. Tehnya sudah hampir dingin, mari minum, baru kita lihat lukisan-lukisan itu, kata Capsiko. Aku ini cuma orang biasa, tidak begitu mahir seni sastra maupun seni lukis, kata Nona Chi sambil meneguh tehnya yang terasa agak pahit tapi harum sekali. Teh ini sangat istimewa, memuja Nona Chi tanpa sengaja. Secara khusus aku suruh tik buwe yang memetik daun teh ini, kata Seng Capsiko sambil tersenyum puas. Tak heran kau memujinya. Bagaimana kalau kita minum secawan lagi? Teh istimewa harus diminum perlahan-lahan, kata Nona Chi yang tahu kero minum teh. Bagaimana kalau kita lihat dulu lukisan baru kita minum lagi? Wanita itu mengangguk. Baiklah, setelah melihat kukisan baru kita minum lagi, kata Seng Capsiko. Dia mengajak Nona Chi ke sebuah kamar yang segera dia buka pintunya. Ini kamar lukisanku. Di sini terdapat lukisan-lukisan hadiah dari Han Taihiong, kata Capsiko. Tadi saat tik buwe mendengar majikannya akan memeriksa lukisan, dia sudah segera menyalakan lentera yang ada di kamar itu. Tidak heran kalau kamar itu jadi terang-benderang bagaikan di siang hari pada saat mereka memasuki kamar itu. Kamar itu cukup besar di semua dinding kamar tergantung lukisan-lukisan yang indah. Tapi Nona Chi sudah melihat semua lukisan itu di kamar Nona Han Buwe yang dulu. Apakah kau tidak heran, mengapa Han Taihiong menghadiahkan semua lukisan yang berharga ini kepadaku, kata Seng Capsiko? Sebenarnya Nona Chi pun heran namun dia bersikap seolah biasa-biasa saja. Sebilah pedang pusaka dihadiahkan kepada seorang ksatia, kecantikan dimiliki oleh seorang wanita. Lukisan itu indah dan termasyur mudah didapat, tapi sulit mencari orang yang tahu isi hati orang lain. Menghadiahkan lukisan untuk mempererat persahabatan merupakan sesuatu yang wajar, kata Chi Giokhian. Seng Capsiko tersenyum. Nona, kau pandai sekali bicara kata Seng Capsiko memuja Nona Chi. Benar, aku dan Han Taihiong bisa dikatakan sahabat akrab. Tapi lukisan-lukisan ini dia hadiahkan kepadaku bukan demi mempererat persahabatan, tapi ada sebab yang lain. Nona Chi, kau ingin tahu sebabnya? Aku tidak berani meminta keterangan, kata Chi Giokhian agak tersipu. Aku tahu hubunganmu dengan Han Puek Eeng seperti kakak beradik, aku kira jika kau ku beritahu pun tidak masalah. Dia hadiahkan semua lukisan ini kepadaku karena dia tahu dirinya dalam bahaya, kata Capsiko. Mendengar keterangan itu Nona Chi terkejut bukan kepalang. Tadi aku ke rumahnya, kata Nona Chi. Aku ke sana karena aku ingin tahu apa yang telah terjadi dengannya. Kini rumah itu telah terbakar dan banyak orang yang telah binasa. Apakah Capsiko sudah tahu tentang hal itu? Sudah, aku sudah tahu, itu sebabnya malam ini aku mengundangmu kemari, kata Capsiko. Dia berhenti di depan sebuah lukisan pemandangan dan melanjutkan bicaranya. Han Tai Hiong punya musuh besar yang sangat lihai, orang itu ingin membalas dendam. Tiga bulan yang lalu dia sudah tahu bahwa musuh besarnya akan datang membalas dendam. Dia sadar bahwa dia tidak akan mudah bisa selamat. Oleh sebab itu dia serahkan semua lukisannya kepadaku agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Aku tidak akan menyerahkai lukisan-lukisan ini. Aku hanya menolong menyimpannya saja. Kelak akan ku kembalikan pada puterinya, kata Capsiko. Jika Paman Han sudah tahu musuh besarnya akan datang membalas dendam. Kenapa dia tidak siaga, kata Nonachi. Setahuku dia mempunyai banyak sahabat pesila tinggi. Capsiko pun bisa membantu dia bukan? Ucapan Nonachi dipotong oleh suara tawa getir dari wanita tua itu. Kau kira aku diam saja, terus terang aku juga kenal pada musuh besar Han Tai Hiong. Maka itu aku jadi tidak leluasa untuk membantu Han Tai Hiong. Ditambah lagi kepandaianku masih di bawah kepandaian musuh besarnya itu. Dia berhenti sejenak, kemudian dan melanjutkan lagi. Han Tai Hiong keras kepala, pasti kau pernah mendengar hal itu, kata Capsiko. Dia tidak mau meminta bantuan, juga kepadaku. Dia tidak pernah mau bicara, apalagi pada orang lain. Memang benar banyak sahabatnya, tapi dari semua persilat itu hanya beberapa orang saja yang sanggup menghadapi musuhnya itu. Misalnya laukan lu, Hiang Chu markas cabang kepang di lok yang ini. Bukan aku sombong, menghadapi dua pelayanku itu saja dia tidak akan sanggup menghadapinya. Bahaya sudah di depan mata, tapi Han Tai Hiong tidak mau memberi tahu kawan-kawannya itu. Sampai akhirnya dia tertangkap oleh musuh besarnya. Dia serahkan semua lukisannya kepadaku dan hartanya kepada. Laukan lu untuk dipakai oleh para pejuang. Pasti kau belum mengetahui hal itu, bukan? Hektometer. Legalah hatiku, kalau begitu jentian gerau itu penipu basar, kata Nonachi. Mendengar kata-kata Nonachi wanita itu tertegun. Jentian gerau yang kau maksud itu paman Kok Xiao Hong, kata Capsi Kou. Benar, kata Nonachi senang bukan main. Apa Capsi Kou juga mengetahui tentang Kok Xiao Hong? Aku tahu, kata Capsi Kou. Dia pendekar muda yang baru muncul di dunia persilatan. Dia calon menantu Han Tai Hiong. Apa yang dikatakan Jentian Gou kepadamu? Nonachi sebenarnya hanya berniat mencari tahu tentang Kok Xiao Hong, bukan mau mencari Han Pui Eeng. Dia ingin menanyakan tentang pemuda itu, malah wanita itu bilang Kok Xiao Hong calon menantu Han Tai Hiong. Tak heran wajah nona ini jadi merah mendengar kata-kata Capsi Kou itu. Dia sahabat Han Tai Hiong, pasti tidak akan membela nona Han Pui Eeng, aku tidak boleh menunjukkan sikap tidak wajar di hadapannya, pikir Nonachi. Sesudah berpikir dia menjawab pertanyaan Capsi Kou. Jentian gerau bilang bahwa Han Tai Hiong itu pengkhianat. Katanya dia bersekongkol dengan bangsa Mongol kata Nonachi. Sen Capsi Kou tampak gusar sekali. Dia bicara sembarangan saja, dialah yang penjahat besar, kau jangan perdulikan padanya kata Capsi Kou. Ya, jawab Cigi Yokian. Lalu bagaimana keadaan nonahan sekarang? Dia sudah pulang tapi sial dia tertangkap oleh musuh besar rayahnya. Aku baru mengetahuinya belum lama, kata wanita itu. Mendengar keterangan itu Nonachi kaget. Dia sendirian. Benar, dia sendirian jawab Capsi Kou. Hektometer. Kalau begitu kok Siau Hang tidak bersama Han Pue Eng, pikir Cigi Yokian. Jentian Go benar-benar membohong besar. Saat Nonachi menengadah ternyata Capsi Kou sedang mengawasinya. Wajah Nonachi langsung merah. Pue Eng dan ayahnya dikurung di mana? Apakah Capsi Kou tahu tempat mereka dikurung kata Nonachi? Di sana di rumah batu. Pemilik rumah batu itu musuh besar Han Tai Hiong, jawab Capsi Kou. Hektometer. Jadi Ciu Kiyu setinggal di sana kata Cigi Yokian. Benar, tapi kau cuma tahu musuh Han Tai Hiong itu cuma dia, tapi kau tidak tahu yang lainnya. Memang benar Ciu Kiyu se musuh besar Han Tai Hiong, tapi bukan musuh yang paling lihai, kata Capsi Kou. Mereka pernah bertarung dengan Han Tai Hiong 4 tahun yang lalu, dan Ciu Kiyu se terluka oleh serangan Nonahan sehingga dia terpaksa kabur untuk mengobati lukanya. Baru kemarin Ciu Kiyu se datang ke daerah ini mencari Han Tai Hiong. Dia bertemu ke tempat pemilik rumah batu itu. Kalau begitu, siapa pemilik rumah batu itu tanya Nonachi. 30 tahun yang lalu, di kalangan Kang Ou muncul seorang pendekar wanita yang sangat cantik. Orang Kang Ou menyebut wanita cantik itu dengan sebutan Bulim Ted Bijin, wanita cantik nomor 1 di Rimba Persilatan. Apakah kau pernah mendengar nama itu, kata Capsi Kou? Setelah berpikir sejenak Nonachi menyaut. Bukankah dia yang dipanggil Soat Liang, Salju Merah, yang bernama Beng Cipmo, kata Nonachi? Saat aku masih kecil aku pernah mendengar namanya dari ibuku dan ibu susuku. Mengapa mereka membicarakan tentang liak, kata Capsi Kou? Ibu susuku sedang membuatkan pakaian untuk ibuku. Ketika ibu mengenakan pakaian itu dia kelihatan senang sekali. Tapi setelah dia berkaca, tampak ibu tidak segembira tadi. Entah apa sebabnya ibu bersikap begitu? Ibuku lalu menyuruh memberikan pakaian itu kepada orang lain. Alasan ibuku, dia tidak ingin ibu susuku meniru model pakaian orang lain. Kemudian ibu susuku bilang, jika ibuku mengenakan pakaian itu, dia akan mirip dengan Soat Liang Beng Cip Nio. Ibu susuku bilang wanita itu adalah bulim Ted Bijin. Aku yakin ibu susuku waktu hanya ingin menghibur ibuku saja. Tanda petik. Mendadak Capsi Kou memotong kata-kata Nonachi. Ibu susumu bukan cuma untuk menghibur ibumu kata. Capsi Kou, anaknya pun begini cantik, pasti ibunya lebih cantik lagi. Nonachi, aku kira kau lebih cantik dari Soat Liang Beng Cip Nio. Aku yakin ibumu sangat cantik juga. Nonachi menunduk dan melanjutkan bicaranya. Ibu bilang kenapa dia harus dibandingkan dengan Soat Liang Beng Cip Nio. Ibu menyuruh agar ibu susuku segera membawa pakaian itu untuk diberikan kepada orang lain. Diam-diam hal itu aku tanyakan pada ibu susuku, seperti siapa Soat Liang itu. Kenapa ibuku tidak menyukainya? Ibu susuku bilang Soat Liang Beng Cip Nio seorang wanita cantik dan berilmu tinggi, tapi mendadak dia menghilang dari dunia persilatan. Ada yang bilang dia telah meninggal dunia, itu sebabnya ibuku tidak ingin dibandingkan dengannya, kata Nonachi. Apakah kau masih ingat kain dasar pakaian itu berwarna putih dan dihias bunga sulam berwarna merah itu? Benar, kata Nonachi sambil mengangguk. Bagaimana Capsi Kou bisa mengetahminya? Itu sebabnya dia bergelar Soat Liang Beng Cip Nio, salju merah, kata Capsi Kou. Dia senang mengenakan pakaian seperti itu. Tapi keterangan ibu susumu itu salah, sebab sampai sekarang dia masih hidup. Dialah pemilik rumah batu itu. Nonachi tersentak kaget. Jadi dia juga musuh besar Pak Manhan? Benar, jawab Capsi Kou. Dia sebenarnya adik misanku. Baru Nonachi sadar. Pantas dia bilang dia tidak leluasa untuk membantu Pak Manhan, ternyata mereka bersaudara pikir Nonachi. Aku ingat pada sebuah pepatah yang berbunyi begini nasib wanita cantik selalu malang. Aku kira pepatah itu memang ada benarnya, melanjutkan Capsi Kou. Sekalipun adik misanku itu tidak pendek umur, namun hatinya telah mati. Nonachi mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat masih muda, adik misanku ini pernah jatuh kemta kepada seseorang, tetapi pria itu tidak begitu menyuka dia. Malah pria itu sudah mempunyai istri orang lain yang tidak secantik dia. Betapa geram dan marahnya adik misanku pada pria itu. Sejak itu dia hidup menyendiri di atas gunung, dan tidak pernah muncul di kalangan Kang Ou lagi kata Capsi Kou. Mendadak Nonachi ingat sesuatu. Apakah lelaki yang dicintainya itu Pak Manhan kata Cigiyokhian? Kau benar, kata Capsi Kou. Kemudian Beng Chit Mio berubah jadi aneh sekali. Malah dia bersumpah akan menangkap Hon Taihiong, dan menyiksanya secara perlahan-lahan. Padahal Hon Taihiong masih punya dua musuh yang lain. Mereka bergabung dengan adik misanku. Kemudian rumah Hon Taihiong mereka musnahkan, dan mereka menangkap Hon Taihiong. Dua musuh Hon Taihiong itu adalah Cukiusa dan Sibun Soya. Dahi Nonachi berkerut. Dia ingin menyiksa Pak Manhan, itu urusan dia, kata Cigiyokhian. Tapi mengapa dia begitu kejam dan membunuh semua pelayan yang ada di rumah Pak Manhan? Itu bukan adik misanku yang melakukannya, kata Capsi Kou. Lalu perbuatan siapa tanya Nonachi? Itu perbuatan Sibun Soya kata Capsi Kou. Siapa sebenarnya Sibun Soya itu tanya Nonachi? Dia penjahat besar yang tinggal di daerah Kuan Gwa. Jawab Capsi Kou. Dia belum lama muncul di kalangan Kang O. Belasan tahun yang lalu, aku juga tidak tahu bagaimana caranya dia bisa memperoleh ilmu pukulan beracun peninggalan Kong Sanhye. Dia berhasil menguasai ilmu Hawa Hiatul, ilmu milik keluarga Suang. Aku kira kepandayan Sibun Soya masih di bawah kepada Yan Chukiusa. Tapi dia ingin menjadi Bulim Beng Cu, ketua dunia persilatan. Untuk maksud itu orang pertama yang dia hadapi adalah Hon Tai Hyeong. Mendengar keterangan itu Nonachi kaget. Jika demikian keadaan Hon Tai Hyeong dan Nonahan dalam bahaya kata Nonachi. Karena ada adik Misanku, kedua iblis tua itu tidak berani mencelakai mereka kata Capsi Kou. Aku yakin adik Misanku tidak ingin membunuh Hon Tai Hyeong, tapi Nonahan terseret ke tempat itu, dia akan mengalami siksaan. Menghadapi Chukiusa saja sudah sulit bukan main, pikir Nonachi. Ditambah lagi harus menghadapi Soat Li Ang yang kepandayanya lebih tinggi lagi. Di sana juga ada Sibun Soya. Sekalipun dibantu oleh ketua Kei Pang, sulit rasanya untuk menyelamatkan Paman Hon. Jadi harus bagaimana baiknya kata Nonachi bingung. Aku dengar kau baik pada Nonahan, dan dia calon. Istri Koksio Hong, apakah kau masih ingin menyelamatkan dia kata Capsi Kou sambil mengawasi ke arah Nonachi. Wajah Nonachi berubah merah. Dia yakin Capsi Kou sudah tahu tentang masalah dia dengan Nonahan. Aku dengan Nonahan seperti kakak beradik, jika aku bisa menolongi dia, menempuh bahaya pun aku tidak peduli. Tapi kepandayanku masih rendah, apa Capsi Kou bersedia membantuku kata Nonachi. Capsi Kou tersenyum mendengar jawaban itu. Baiklah, aku tahu sekarang hatimu telah bulat. Semua. Gampang diurus, kata Capsi Kou. Oh, terima kasih, kata Nonachi. Hektometer. Kau salah mengerti mengenai maksudku, kata Capsi Kou. Sejak pertama sudah aku katakan, aku tidak leluasa membantu menolongi pamanhanmu itu. Selain ada adik misanku, ditambah lagi ilmu silatku pun masih rendah. Nonachi tersentak kaget mendengar jawaban itu. Tapi tadi kau bilang semua gampang diurus. Apa yang gampang diurus itu, kata Nonachi. Kau wanita yang banyak akalnya, aku tahu itu kata Seng Capsi Kou. Aku? Oh mana mungkin, coba kau jelaskan padaku kata Nonachi. Han Taihiong terluka sudah empat tahun yang lalu, dia agak lumpuh. Itu sudah kau ketahui, bukan kata Seng Capsi Kou? Nonachi mengangguk. Karena luka Han Taihiong belum pulih, ditambah lagi dia juga terserang oleh pukulan Hua Hia Tzu, maka dia bisa tertangkap oleh musuh-musuhnya. Jika Han Taihiong dalam keadaan sehat, bagaimanapun lihainya mereka, aku yakin mereka bukan tandingan Han Taihiong yang lihai. Kau mengerti maksudku kata Capsi Kou? Nonachi berpikir sejenak. Kalau begitu kita harus menyembuhkan Han Taihiong lebih dulu kata Nonachi. Kau benar, jika kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus menyembuhkan Han Taihiong dulu. Tapi ingat, ini harus kau lakukan tanpa sepengetahuan orang-orang yang ada di rumah batu itu kata Capsi Kou. Maksudmu aku harus menolongi Paman Han dulu agar dia bisa lolos dari kamar tahanannya kata Bonachi. Benar kata Capsi Kou. Orang yang ada di rumah batu itu mengira Han Taihiong terluka parah. Aku yakin mereka menganggap Han Taihiong tidak mungkin bisa lolos atau meloloskan diri dari tangan mereka. Aku yakin mereka juga tidak akan menjaga dan mengawasinya dengan ketat. Setahu ku yang menjaga Han Taihiong hanya murid si Bunsoya saja. Dalam keadaan sakit pun Han Taihiong bisa mengalahkan mereka dengan hanya sekali pukul. Tapi jika Cukiusa dan si Bunsoya bergabung, maka Han Taihiong pasti bisa dikalahkannya. Apalagi jika adik misanku datang dan bergabung dengan mereka, itu lebih celaka lagi. Aku kira tidak mungkin hal itu bisa kebetulan terjadi dan mereka bisa berkumpul bertiga. Pada saat yang paling tepat untuk kabur adalah malam hari. Aku yakin itu akan berhasil, kata Capsi Kou. Jika aku berhasil membawa kabur Paman Han, bagaimana aku bisa menyembuhkan lukanya kata Nonachi. Aku dengar kau punya arak obat istimewa, kenapa kau masih bertanya padaku kata Capsi Kou? Hektometer. Orang ini ternyata tahu banyak tentang sesuatu, pikir Nonachi sambil tersenyum getir. Benar, arak Kiyu Tian San yang Pek Ko Aqiu bisa menyembuhkan luka Paman Han. Aku membawa arak itu untuk Paman Han, tapi di tengah jalan arak itu telah dicuri orang. Sungguh memalukan sekali. Sayangnya aku juga tidak tahu asal-usul pencuri arakku itu kata Nonachi dengan sangat menyesal. Tapi aku tahu, mereka sepasang muda-mudi, satu pria dan yang satunya seorang nona, kata Capsi Kou. Pemuda itu bersenjata payung, mirip pemuda desa. Sedang si nona sangat cantik, kedua matanya jeli. Iya, kan? Kau benar, mereka yang mencuri arakku di penginapan itu. Tapi keduanya pemuda kata Nonachi. Kau salah lihat, kata Capsi Kou. Yang seorang lagi seorang nona yang menyamar dan berpakaian pria. Kau tertipu oleh mereka. Bagaimana kau bisa mengetahuinya begitu jelas kata Nonachi. Mereka pun ingin ke rumah keluarga Han. Mereka tiba lebih dulu dari kalian, tapi ketahuan oleh Soat Li Ang Beng Chit Niu. Adik misanku itu merebut arak itu, kata Capsi Kou. Nonachi tercengang. Mereka berdua juga ke rumah keluarga Han. Benar, adik misanku sudah menyelidiki asal-lusul mereka. Yang pria putra Kong San Hi Ye, sedang si nona putri Kiong Chao Bun atau majikan pulau Hak Hang Tu. Tapi apa maksud mereka ke rumah Hon Tai Hiong itu yang aku tak tahu, kata Capsi Kou. Arak obat itu sekarang ada di tangan Soat Li Ang Beng Chit Niu, padahal dia musuh Hon Tai Hiong. Lalu bagaimana akal kita sekarang, kata Nonachi. Aku punya ide bagus dan bisa mengantarkan arak obat itu pada Hon Tai Hiong. Akan tetapi, kau harus menempuh sedikit bahaya, bagaimana kata Capsi Kou. Itu tidak masalah, asal Hon Tai Hiong dan putrinya bisa selamat. Tapi akal bagaimana, kata Nonachi. Saat mereka sedang berunding, Tik Buwee muncul menemui Capsi Kou. Si Oya, cuan muda, datang kata Tik Buwee. Bersama Tik Buwee datang menghadap seorang pemuda. Usia pemuda itu sekitar 35 tahun. Wajahnya kelihatan dekil. Itu tandanya dia baru saja melakukan perjalanan yang jauh. Koukou, bibi, kata pemuda itu pada Capsi Kou. Ah, aku kira siapa kata Capsi Kou. Kau sudah kembali, kok sampai begini malam kau baru pulang? Kebetulan aku sedang ada tamu, apa Tik Buwee tidak memberitahu mu? Hamba ingin memberitahu Cuan Muda, bahwa majikan sedang ada urusan dengan tamunya dan aku mau minta agar Cuan Muda besok saja menemuimu, kata Tik Buwee. Tapi Si Oya baru datang dari tempat yang jauh, pasti sangat rindu padamu. Jangan salahkan Si Oya, akulah yang lancang mengizinkannya dia masuk. Benar, di sepanjang jalan aku selalu ingat pada Koukou, dan aku pikir tamu Koukou itu bukan orang luar, maka aku memaksa masuk. Nona ini adalah, tanda petik, kau salah kata Capsi Kou. Nona ini adalah Nona Chi Giokhian. Dia baru aku kenal, tapi aku sudah merasa cocok dengannya. Pemuda itu tertawa. Kalau begitu aku tidak begitu keliru, kata pemuda itu. Nona, kau tidak merasa kesal karena aku mengganggu pembicaraan kalian berdua. Jangan bilang begitu, kata Nona Chi. Malah akulah yang mengganggu kalian, sepantasnya akulah yang harus minta maaf kepadamu. Nona kau tidak perlu sungkan, kita semua orang rimba persilatan, kita tidak pernah membedakan pria dan wanita dalam pergaulan. Duduklah aku akan memperkenalkan kalian berdua, kata Capsi Kou. Sikap pemuda itu sangat sopan. Ini keponakanku, namanya Liong Senin, dia murid Liat Pitsu Seng, pelajar berpenah besi, ketua rimba persilatan dari wilayah Kanglem. Sudah lima tahun dia berguru dan tidak pernah pulang. Baru malam ini dia pulang dan kebetulan kalian bertemu di sini, kata Capsi Kou. Nona Chi memang pernah mendengar nama Liat Pitsu Sengbun Ek Hoan. Ketika tahu pemuda itu muridnya dia jadi kagum sekali pada pemuda itu. Nama gurumu pernah aku dengar, kata Nona Chi. Seng Liong Senin tertawa. Memang guruku yang terkenal, tapi aku belum apa-apa, kata Seng Liong Senin. Bukan aku ingin membanggakan keponakanku, sekalipun masih ada kakak seperguruannya, tapi gurunya sangat sayang pada keponakanku ini, kata Capsi Kou. Eh, Liong Senin, aku dengar gurumu telah memilih pengganti dia sebagai Chiang Bun Jin, ahli waris ketua partai, benarkah begitu? Oh, cepat sekali khabar itu sampai pada Kou Kou, kata Seng Liong Senin. Memang benar begitu. Aku ingin menolak jabatan itu, tapi guruku sangat sayang kepadaku. Iya. Tanda petik. Sebelum habis kata-katanya, Capsi Kou sudah memotong. Kau perlu rendah hati, tapi jangan keterlaluan hingga kelihatan jadi tidak wajar. Kau sudah diangkat jadi Chiang Bun Jin, tapi kenapa kau masih punya waktu untuk datang kemari, kata bibinya. Sudah lama aku tidak bertemu dengan bibi, aku kangen sekali. Tapi Kou Kou masih kelihatan muda, lho kata Seng keponakan sambil tersenyum. Mulutmu sungguh manis, kau bilang kau rindu padaku, tapi selama lima tahun kau tidak pernah mengirim habar pada Kou Kou, kata Capsi Kou. Katakan terus terang, apa maksudmu kali ini kau pulang? Bibi benar, coba bibi terka apa maksudku kata Liong Senin. Kau pandai memuji ku, baik akan ku terka, kata Capsi Kou. Kali ini kau pulang pasti karena masalah negara, bukan? Bibi benar, aku pulang karena aku dengar tentara Mongol sudah menyerang ke Tionggoan. Kata Suhu ambisi tentara Mongol besar sekali, mereka ingin menduduki Tionggoan. Selain ingin mengalahkan bangsa Kim, juga ingin merebut kerajaan Song. Sekalipun kerajaan Kim dan kerajaan Song terpisah oleh sungai Tiongkeng, tapi rakyat tetap bersatu. Aku pulang karena diutus oleh Suhu untuk menemui Bulim Beng Cu bagian utara maksudnya untuk melawan bangsa Mongol, kata Liong Senin. Pasti gurumu percaya padamu. Tapi mengapa kau masih punya waktu untuk pulang? Apa itu bukan berarti kau melalaikan tugas yang penting, kata bibinya. Aku baru dari Kim Ki Leng menemui Hang Lai Moli. Aku kesini hendak mencari Liok Pang Cu dari Cabang Kepang Lok Yang. Tapi kemarin pintu kota tidak dibuka, kata Liong Senin. Kenapa pintu kota tidak dibuka, kata bibinya. Aku dengar karena tentara Mongol sudah sampai di kota Hoansui, ditambah lagi pengungsi yang berdatangan ke Lok Yang terlalu banyak. Pejabat setempat takut mereka akan kekurangan makanan, lalu dia melarang para pengungsi masuk ke dalam kota. Kebetulan aku bertemu dengan seorang anggota Kepang, kata dia, Liok Pang Cu sudah tidak ada di Lok Yang di dia sedang ada urusan penting. Katanya dua hari lagi dia sudah akan pulang. Aku dengar tentara Mongol berhenti dulu di kota Hoansui dan belum ada tanda-tandanya mereka akan menyerang ke arah selatan. Aku dengar Hiang Cu partai pengemis berunding dengan pejabat kota dan terpaksa mereka mengizinkan para pengungsi memasuki kota. Maka aku menyempatkan diri datang menemui bibi. Oh, keadaan jadi semakin gawat saja, sudah lama aku hidup menyendiri. Urusan negara aku sudah tidak peduli dan masa bodoh. Aku pikir asal mereka tidak mengacau kemari, sudahlah, kata Capsi Kou. Dia menoleh ke arah keponakannya. Sudah lima tahun kau belajar, pasti kungfumu sekarang sudah tinggi sekali. Bagaimana pelajaran pedang dariku, kata Seng Bibi. Kata suhu ilmu pedang Kou Kou hebat sekali, kata keponakannya. Mana boleh dia bilang begitu, ilmu pik besi gurumu sangat terkenal, kata bibinya. Aku kira suhu kulihai sekali dalam hal ilmu toto jalan darah dan tanpa tanding, tapi dalam hal ilmu pedang dia tidak akan mampu menyamai ilmu pedang Kou Kou, kata Seng Leong Senin. Oleh karena itu aku tetap memakai pedang, tidak menggunakan pit besi. Pit nama alat tulis bangsa Tionghoa, dan ditemukan pada zaman Kaisar Chin Sia Yong berluasa, ditemukan oleh salah seorang jenderalnya yang diperintahkan mengawasi pembangunan Banli Tiang Sia, Tembok besar, namun pit yang dimaksud di sini pit yang terbuat dari besi dan bisa digunakan untuk menotok jalan darah lawan. Nona Chi sedang mendengarkan pembicaraan mereka dengan penuh perhatian. Maka tanpa sadar Nona Chi menyela ikut bicara. Gurumu hebat, dengan pit besi dia bisa diagunakan seperti sebilah pedang kata Nona Chi. Kata guruku, senjata apapun harus bisa kita gunakan, jangan terpaku hanya dari satu senjata saja, kata Leong Senin. Selamat, selamat, kata Capsi Kou sambil tertawa. Mengapa kau-kau memberi selamat padaku kata Seng Leong Senin? Kau masih muda, tapi kau sangat berbakat dan cerdas sehingga kau bisa menggabungkan ilmu pit gurumu dengan ilmu pedang keluarga kita, kata Capsi Kou. Jelas kau akan mampu menciptakan jurus-jurus baru, iya kan? Ah, kau-kau terlalu memujiku. Mana mungkin aku bisa menciptakan jurus baru? Ucapan bibi ini hanya akan jadi buah tertawaan saja kata Seng Leong Senin yang wajahnya pun merah karena malu. Eh, bagaimana kau ini? Tadi kau bilang Nona Chi bukan orang luar kata bibinya sambil tersenyum. Ucapan Capsi Kou itu membuat Nona Chi heran dan jadi tertegun. Eh, apa maksud dia berkata begitu pikir Nona Chi, padahal dia sudah tahu hubunganku dengan Kok Sio Hong, ah tidak pantas dia bergurau membawa bawa namaku? Seng Leong Senin jadi tidak enak hati, lalu dia alihkan pembicaraannya. Bi, aku ingin minta pentunjuk pada bibi, kata Leong Senin. Tentang apa tanya bibinya? Tentang sebuah jurus pedang, jawab si anak muda. Jika kita bertemu dengan pesilap tinggi yang menggunakan Kim Kong Chiang, pukulan arhat dan dia menyerangku dengan jurus Lian Pek Sem Kuan, pukulan beruntun tiga kali berturut-turut. Menurut bibi bagaimana menghadapinya? Ketika itu aku pikir aku akan menggunakan jurus Tiang Hoiok Jit, matahari tenggelam dalam sungai, salah satu jurus ilmu pedang, lalu aku gabung dengan Tit Chitian Lem, menunjuk ke arah langit selatan, ilmu Pit Guruku. Tetapi guruku bilang melawan musuh dengan kera demikian kurang tepat. Suhu bilang bicara soal ilmu pedang, ilmu pedang keluarga Chi dari Pek Koa Koklah yang paling lincah dan gesit. Jurus Yeuhong Hai Tiap, kumbang terbang mempermainkan kupu-kupu, milik keluarga Chi cocok digabung dengan jurus ciptaanku itu. Nona Chi ahli warisnya, kenapa kau tidak minta dihajari padanya kata Seng Bibi? Wajah Chi Giok Hian berubah merah. Kep si kau bergurau, aku belum mahir ilmu pedang itu, mana pantas aku memberi petunjuk pada Seng Siaw Hiap kata Nona Chi agak tersipu. Dalam sepuluh langkah pasti terdapat rumput yang hijau, dari tiga orang yang berjalan bersama, pasti ada guru yang pandai. Aku mohon Nona Chi bersedia memberi sedikit petunjuk, kata Seng Leong Senin. Kelihatan pemuda itu bersungguh-sungguh. Dia benar, sesama kau merimba persilatan yang sehaluan, jika saling memberi petunjuk, aku kira tidak masalah, kata Capsi Kou sambil tersenyum. Jika permintaannya aku tolak, aku takut Capsi Kou akan kehilangan muka, pikir Nona Chi. Tiba-tiba wanita tua itu berpaling pada Seng Leong Senin. Kau sudah ke tempat Pai Ukowimu atau belum? Tanya Capsi Kou. Pia Ukow artinya Bibi Misan. Aku tidak punya waktu untuk menemuinya, Bibi, kata Leong Senin. Tadi saat aku lewat di depan rumahnya, aku bertemu seseorang. Mungkin mereka tamu Bibi Misanku. Orang-orang itu tidak tahu sopan santun. Begitu bertemu dengan dia, dia langsung menanyakan asal usulku dan orang itu melarang aku lewat. Aku tidak tahu dia tamu Bibi Misan, aku bertarung dengannya. Kugunakan jurus yang aku katakan pada Bibi tadi, tapi nyaris aku dikalahkannya. Untung salah seorang pelayan Bibi Misan keluar. Dialah yang memberi penjelasan bahwa aku keponakan Bibi Misanku. Baru dia minta maaf kepada aku. Seng Capsi Kou tersenyum. Hektometer. Pantas kau sangat bernapsu minta petunjuk dari Nona Chi, kata Capsi Kou. Apa orang yang bertarung denganmu itu pria tua berwajah merah? Benar, jawab anak muda itu. Dia bernama Si Bun Soya salah satu iblis tua. Kau bertarung dengannya tanpa terluka itu sudah luar biasa. Selanjutnya kau jangan berurusan dengannya, kata Seng Bibi. Kenapa Biao Kou mengundang mereka ke rumahnya, kata Seng Leong Senin heran sekali. Bab 22. Melihat keponakannya kebingungan, Capsi Kou tertawa. Kemudian dia memberi penjelasan kepada pemuda itu dengan sabar. Jika aku ceritakan semua, ceritanya panjang sekali, kata Capsi Kou. Besok kau masih di sini, kan? Ucapan bibinya itu langsung mendapat tanggapan dari pemuda ini. Dia memang cerdas, dan dia juga tahu apa maksud bibinya itu. Ya, Bi. Aku lupa bibi masih punya tamu. Baik aku akan menunggu sampai bibi menceritakannya kepadaku, kata Seng Leong Senin. Kau kelihatan lelah sekali, sebaiknya kau istirahat saja dulu, kata bibinya. Capsi Kou mengawasi pemuda yang langsung mohon diri itu. Kemudian dia menoleh ke arah Cigiyokhian sambil berkata, Kau juga harus istirahat, nonaci. Besok kalau kau mau aku mau menemanimu jalan-jalan, bolehkan kata Seng Leong Senin pada Cigiyokhian. Mungkin besok kau tidak akan bertemu lagi dengannya, kata Capsi Kou sambil tertawa. Pemuda itu tertegun mendengar ucapan bibinya itu. Jadi besok nonaci sudah akan pergi? Kalau begitu biar. Aku yang mengantarkanmu, kata pemuda itu. Nonaci jadi bingung. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan pemuda itu yang terus mendesaknya. Tapi untung Capsi Kou menyela. Lain kali kalian masih punya kesempatan untuk bertemu lagi, kata Capsi Kou. Nonaci tidak ingin hubungannya dengan kita diketahui oleh tamu Piau Kouimu itu, jadi kau tidak perlu mengantarkan dia. Pemuda itu tampak kecewa mendengar keterangan itu. Kalau begitu mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu. Lagi kata dia berharap. Setelah pemuda itu mengundurkan diri Capsi Kou segera menuang teh untuk nonaci. Tak terasa malam pun sudah larut, ayo minum tehnya dulu. Kelihatannya kau sudah mengantuk, ya kata Capsi Kou. Tak begitu ngantuk, kata nonaci. Aku juga sudah terbiasa di rumah selalu tidur sudah larut malam. Hektometer. Kedatangan Leong Senin telah memutuskan pembicaraan kita. Oh ya tadi kita bicara sampai di mana kata wanita itu setelah meneguk tehnya. Kau bilang kau punya ide dan bisa mengantarkan arak obat ke tangan Taman Hon, jawab nonaci. Ya, tapi ada syaratnya. Asal kau bersedia menempuh bahaya dan kau bersedia merendahkan diri, kata Capsi Kou. Sudah ku bilang lelau aku harus menempuh lautan api, aku bersedia, jawab nonaci tanpa pikir panjang lagi. Bagus, kau harus mau seolah menjadi pelayanku, kata Capsi Kou. Aku akan menyuruh pembantuku mengantarmu ke rumah batu itu. Kelihatan nonaci jadi agak keragu-ragu. Melihat sikap nona itu Capsi Kou bicara lagi. Aku tahu ide ini sangat keterlaluan, kata Capsi Kou. Tidak. Tidak kata nonaci. Aku tidak merasa direndahkan. Malah aku girang jika bisa jadi pelayanmu. Namun, kebetulan beberapa hari yang lalu, aku telah bertemu dengan Syukiusa. Padahal iblis tua itu ada di rumah batu itu. Apa dia tidak akan mengenaliku? Capsi Kou manggut-manggut. Oh begitu. Itu tidak jadi masalah. Aku punya obat yang bisa mengubah wajahmu. Setelah kau memakainya kau pun tidak akan mengenali dirimu sendiri, kata Capsi Kou. Baik, semua terserah pada Capsi Kou. Kau saja jawab nonaci heran dan kagum. Ceritanya begini, kata Capsi Kou. Beberapa tahun yang lalu Soatliang Beng Cip Mio meminta kepadaku agar aku mencarikan seorang nona pelayan yang mengerti sastra dan seni lukis. Dia bilang untuk menemaninya. Aku yakin kau mampu mengerjakan semua itu. Aku kira arak obat yang dirampas oleh Soatliang itu akan dia simpan. Aku yakin tidak akan dia buang. Ya, kau benar, kata nonaci. Jika akan dia buang arak itu mengapa dia harus bersusah payah merebutnya dari kami, saat itu dengan mudah dia bisa menghancurkan guci arak itu. Aku heran, kenapa dia merebut arak obat itu. Kau belum mengerti semua maksudnya, mengapa aku menyuruhmu untuk mencuri arak itu, kan? Aku yakin Soatliang mencuri arak itu karena dia tahu arak itu akan diberikan kepada Han Taihiong, kata Capsi Kou. Apa kau takut menempuh bahaya jika kau kesana? Bukan aku takut menempuh bahaya, kata nonaci, harap kau tidak salah mengerti. Aku tahu hal itu, kata Capsi Kou. Maka itu kumanfaatkan kau untuk menjalankan ideku itu. Tolong Capsi Kou jelaskan, kata nonaci. Saat ini Han Taihiong dikurung di rumah batu, kata Capsi Kou. Karena cintanya hingga dia jadi benci kepada Han Taihiong. Tapi dia tidak ingin Han Taihiong mati. Malah dia berharap Han Taihiong mau tunduk kepadanya. Tanda petik. Nonaci mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku rasakah sudah tahu sifat Han Taihiong, bukan? Dia pria yang keras kepala. Dia merasa terhina karena tertangkap hidup oleh Soat Li Ang. Jangankan dia mau tunduk, apalagi jika Soat Li Ang menyuruh dia minum arak obat itu. Tanpa syarat pun aku yakin dia akan menolaknya, kata Capsi Kou. Nonaci sadar setelah mendengar penjelasan itu. Oh, jadi Capsi Kou bukan hanya agar aku mencuri arak obat itu, tapi juga dia ingin agar aku bisa membujuk Paman Han supaya mau minum arak itu, pikir Nonaci. Jika kau jadi pelayan adik misanku, atas dasar kecerdasanmu itu aku yakin kau bisa membujuk adik misanku, dan kau bisa mencuri arak obat itu, kata Capsi Kou. Kau benar, membujuk Paman Han minum arak itu aku rasa lebih sulit dibandingkan mencurinya, kata Nonaci. Untung hubunganmu dengan Putri Han Tai Hiong sangat baik. Aku yakin dia tidak akan mencuri gemu dia pria keras kepala dan tidak mau menerima budi baik dari musuhnya. Setelah kau mencuri arak obat itu, kau jelaskan kepadanya dan bujuk dia agar dia mau meminumnya. Aku yakin itu tidak terlalu sulit, kata Capsi Kou. Hektometer. Aku malah tidak tahu apakah ayah dan anaknya itu membenciku atau tidak. Tapi tidak ada salahnya care ini akan aku coba, pikir Nonaci. Setelah itu dia berkata lagi. Aku bersedia menempuh bahaya itu, tapi Paman Han bukan hanya terluka oleh Suilo Im Set Keng, tapi dia juga terluka oleh Wahyatu, kata Nonaci. Luka pukulan ilmu Wahyatu memang ganas, tapi lebih mudah diobati, kata Capsi Kou. Aku punya sebungkus obat untuk luka itu. Han Tai Hiong memiliki Lua E Keng yang tinggi, aku yakin dia bisa segera semibuh dengan cepat. Sebaiknya obat itu dicampur dengan arak obat itu. Ide yang bagus, mudah-mudahan aku tidak mengecewakanmu, kata Nonaci. Semoga kau berhasil, sekarang tidurlah, kata Seng Capsi Kou sambil tersenyum. Setelah Seng Capsi Kou bertepuk tangan maka muncullah Tik Bue menemui mereka. Ajak Nonaci ke kamarnya, kata Capsi Kou. Kamar tidur tamu itu cukup bersih sekalipun sangat sederhana. Semua perabot di kamar itu terbuat dari bambu, di meja bambu terdapat pendupaan yang terpasang apinya dan asapnya menebarkan aroma harum di ruangan itu. Sampai di kamar itu Tik Bue menunjuk ke sebuah botol hijau. Itu obat kulit untukmu, sebelum kau tidur sebaiknya kau pakai dulu, kata Tik Bue. Nonaci Manggut, lalu berkata, Kak Bue, apakah kau yang akan mengantar aku ke sana, kata Nonaci? Aku tidak tahu, majikan belum memberi perintah. Entah aku atau tiket yang akan mengantarkan Nonaci ke sana, jawab Tik Bue. Nonaci tersenyum. Beng Cip Mio meminta pada majikanmu agar kau melayani dia di sana, kan kata Nonaci. Dari mana kau tahu tentang itu? Nonaci kata Tik Bue agak terkejut. Dari nada bicaramu. Aku tidak tahu atau tidak, tapi aku menduga kau pernah menolak permintaannya, ya kan kata Nonaci Giyokhian sambil tersenyum manis. Kau cerdas sekali, Nona, kata Tik Bue. Benar aku tidak mau bekerja di sana. Ditambah lagi majikanku tidak sampai hati melepaskan aku ke sana. Oh, jadi begitu kata Nonaci. Tik Bue membereskan tempat tidur bambu untuk Nonaci. Ini tempat tidurmu, aku harap kau tidak merasa kecewa. Oh ya, di ranjang ada pakaian tidurmu. Tapi aku mohon maaf, aku tidak bisa melayanimu, kata Tik Bue. Terima kasih atas perhatianmu, kata Nonaci. Kau cerdas dan cantik, orang yang melihatmu pasti menyukaimu. Kau terlalu memujiku, Nonaci. Terima kasih aku tidak pantas menerimanya, kata Tik Bue sambil tersenyum manis. Kemudian pelayan itu pamit. Setelah Tik Bue pergi, Nonaci mengawasi pendupaan sambil termenung. Dia sedang memikirkan kehidupan manusia yang sulit diduga contohnya Han Taihiong, dia berilmu tinggi dan gagah. Malah rumahnya habis terbakar, pelayannya semua binasa. Pertemuan dia dengan Capsiko pun sungguh diluar dugaan sekali. Capsiko berhati lembut dan hangat. Sungguh sulit dicari orang seperti dia pikir Nonaci. Tadi saat dia berbicara dengan Seng Liong Senin, dia berbicara dengan maksud tertentu, itu membuat aku jadi serba salah. Begitu Nonaci melambun. Kemudian dia berpikir lagi. Dia sahabat Han Taihiong, dia tahu hubunganku. Dengan Kok Siau Hong, aku kira wajar kalau dia agak. Keberatan aku merebut kekasih putri sahabatnya itu. Jika ditilik dari sudut orang-orang tua, jelas aku yang bersalah. Mungkin dia pikir untuk memecahkan masalah kami itu, maka dia mencoba mencarikan pemuda lain sebagai pengganti calon menantu Hon Taihiong itu. Hektometer. Tapi kau tidak mengetahui cintaku pada Kok Siau Hong sudah dalam sekali. Sekalipun keponakanmu itu lebih baik dari Kok Siau Hong, hatiku tidak akan berubah begitu Chi Giok Hian berpikir. Setelah menghela nafas panjang Nonaci kembali melambun. Aku tidak peduli semua itu, tapi aku khawatir Han Tui Eeng mencurigaiku. Ah, biar aku tetap akan mencobanya, pikir Nonaci. Dia memandang ke arah jendela, dia lihat rembulan sudah hampir tenggelam. Itu tandanya hari sudah lewat tengah malam. Buru-buru dia olesi wajahnya dengan obat yang ada di botol hijau itu. Dia berganti pakaian dan naik ke pembaringam. Tapi dia tidak bisa tidur sampai akhirnya Fajar pun menyingsing. Tik Bue E masuk ke kamar itu. Selamat pagi kata Tik Bue E. Pagi, jawab Nonaci. Tik Bue E tersenyum. Pagi sekali kau sudah bangun, aku kira kau masih tidur? Tadi majikanku bilang, akulah yang harus mengantarkanmu, Nonaci kata Tik Bue E. Chi Giok Hian tersenyum, dia tahu apa maksud Tik Bue E. Dialah yang akan mengantarkan Nonaci ke rumah batu untuk menemui Soat Li Angbeng Cip Niu. Nonaci tahu tugas itu tidak disukai oleh Nonatik ini. Maka itu dia langsung berkata dengan manis. Semalaman aku telah menyusahkanmu, pagi ini kau juga yang bertugas untuk mengantarkan aku. Sungguh aku tidak enak hati dan jadi merepotkanmu. Aku tahu kau tidak menyukai tugas ini, kata Nonaci. Tik Bue E tersenyum. Nonaci kau baik sekali dan kau tidak menganggap aku ini seorang pelayan, tapi kau anggap aku seperti sahabatmu. Sekalipun aku tidak suka pada Soat Li Angbeng, tapi aku senang bersahabat denganmu. Kau jangan sungkan, biar aku yang menyisiri rambutmu, kata Tik Bue E. Kau sangat pandai bicara, kata Nonaci sambil tersenyum. Tapi aku tidak mau merepotkanmu. Dia membuka lemari dan mengeluarkan sebuah cermin terbuat dari tembaga mengkilap, lalu dia sodorkan kehadapan Nonaci. Nonaci lebih baik aku yang mendadanimu, sekalipun aku tidak suka pada Soat Li Angbeng, tapi aku gadis yang disukainya, kata Tik Bue E. Cigiok Hian sadar pasti Tik Bue E mendapat perintah dari Capsiko agar merias dirinya. Saat dia melihat ke kaca tembaga, metu Cikok Hian langsung terbelalak. Sekarang wajahnya telah berubah dan tampak pucat pasi, sekalipun tetap cantik. Tapi sekarang dia jadi tidak mengenali wajahnya sendiri. Obat itu luar biasa sekali, kata Nonaci. Sekarang aku tidak takut sekalipun aku harus bertemu dengan Syukiusa. Nona, sekarang kau sudah harus menyamar jadi putri seorang sastrawan miskin dari sebuah desa. Katakan karena keluargamu miskin, maka kau telah dijual dan kau harus ingat cerita ini, kata Tik Bue E memberi petunjuk. Hektometer. Sekarang aku diahias menjadi seorang gadis yang lemah lembut, mana orang mengira aku gadis rimba persilatan pikir Nonaci. Tik Bue E mengambil seperangkat pakaian dan Nonaci segera mengenakannya. Nonaci sekarang kelihatan seperti gadis miskin yang kurus. Tik Bue E tersenyum. Nah, sekarang sudah beres. Tapi pakaian itu sungguh merendahkan derajatmu, Nonaci, kata Tik Bue E. Tik Bue E mengajak Nonaci ke ruang tamu. Di sana majikannya sudah duduk menantikan kedatangan mereka. Begitu Capsikou melihat Nonaci muncul, Capsikou tersenyum. Kau mirip seorang gadis dari keluarga miskin, melihatmu aku jadi iba sekali, kata Capsikou. Nonaci, apa Tik Bue E sudah memberitahu asal usul samaranmu? Nonahan tersenyum. Sudah, aku akan mengarang cerita entah Soatliang akan mengetahuinya atau tidak, kata Nonaci. Adik misanku itu ahli silat, sangat sulit mengelabdobi dia. Tapi jika kau mengaku hanya mengerti sedikit ilmu silat, aku pikir kau bisa menyusup ke sana dengan leluasa. Dan kau harus bilang bahwa kau bisa silat karena aku yang mengajarimu, kata Capsikou. Kemudian Capsikou mengajari beberapa juru silat pedangnya. Setelah itu dia berkata pada Tibue E. Begitu kau bertemu dengan Piau Kowaku, pasti dia akan menanyakan tentang aku, kata Capsikou. Katakan saja dengan jujur, bahwa aku kurang senang pada kedua tamunya itu. Setelah kedua tamunya itu pergi, baru aku akan menemuinya. Baik, memang dia juga sudah tahu kita sangat benci pada tamunya itu, jawab Tik Bue E. Apa Liong Senin sudah bangun, kata Capsikou? Belum, dia masih tidur, jawab Tik Bue E. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang juga, kata Capsikou. Sekembali kau mengantarkan Nonachi, baru kau bangunkan dia. Nonachi cerdas, malam itu Capsikou memuji-muji keponakannya itu, dari nada suaranya dia ingin menjodohkan keponakannya itu dengan dia. Nonachi jadi agak kurang senang. Tapi terhadap pemuda itu Nonachi terkesan baik. Mendengar pemuda itu belum bangun dia jadi berpikir. Orang yang melakukan perjalanan jauh siang dan malam, pasti lelah sekali dan dia akan tertidur lelap, pikir Nonachi. Tapi bagi dia yang seorang persilap tinggi, tidak akan tidur selelap itu. Dia tidak muncul lu untuk pamit padaku, apa karena dia takut pada bibinya, atau dia lupa pada ucapan bibinya? Bibinya melarang Seng Liong Senin mengantarkan dia, itu bisa dimengerti karena sangat berbahaya. Sekarang dia telah menyamar seperti pelayan, mana boleh dia mengantarkan seorang pelayan? Bagaimana kalau hal itu terlihat oleh orang-orang di rumah batu itu? Itu pasti akan menimbulkan rasa curiga mereka. Tapi kalau dia mau pamit padaku, kan boleh juga? Apa Capsiko melarangnya? Nonachi ini cerdas dan cermat. Dia tidak kecewa pemuda itu tidak pamit kepadanya, tapi dia pikir hal itu agak ganjil. Jika Capsiko ingin jadi makcomblang, mengapa dia tidak memberi kesempatan agar pemuda itu bisa dekat denganku? Aku memang tidak akan menemuinya, peduli amat. Kenapa aku harus memikirkan dia? Sekarang aku harus berpikir bagaimana aku bisa menolong Hong Taihiong dan Hong Pueyeng? Sesudah bertemu dengan Pueyeng aku akan berusaha menghilangkan ganjalan di hatinya pikir Nonachi. Saat berjalan sambil melamun tanpa terasa Cigiyokhian dan Tik Pueyeng sudah sampai ke dekat rumah batu itu. Tiba-tiba dia mendengar suara menderu-deru hingga Nonachi tersentak kaget. Saat dia menengada sekarang mereka sudah berada di dekat air terjun. Samar-samar rumah batu itu sudah mulai kelihatan. Nona, hari ini aku mengantarkanmu, besok aku akan mengantarkan Xiaoya. Bagaimana menurutmu Xiaoya kami itu? Kata Tik Pueyeng sambil tersenyum. Pertanyaan yang sangat tiba-tiba itu membuat Nonachi jadi gugup dan tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Pelayan itu tertawa. Bukankah semalam majikanku telah memberitahu tentang Xiaoya padamu? Kau suka tidak padanya kata Tik Pueyeng. Eh, apacah si kau menyuruh dia menyelidiki aku pikir Nonachi? Atau hanya dia yang usil? Dia masih muda, tapi sudah jadi murid pilihan Kang Lembengcu, aku kagum padanya. Tapi itu tidak berarti aku suka, loh kata Nonachi. Dia sudah menganggapmu kawan akrabnya, malah dia sangat rindu padamu. Semalam dia berpesan kepadaku agar dia dibangunkan, supaya pagi ini dia bisa pamit padamu kata Tik Pueyeng sambil tertawa. Bagus kau tidak membangunkan dia kata Nonachi, Cadi aku tidak repot harus menemuinya. Kau keliru. Nona, aku bukan tidak mau menuruti pesannya, tapi sengaja majikanku mempermainkan dia sekalipun aku panggil dan membangunkannya, dia tidak akan bangun. Apakah kau tahu apa sebabnya kata Tik Pueyeng? Cik Giyok Hian tidak mau bicara soal pemuda itu, tapi pertanyaan pelayan itu membuat dia jadi penasaran. Lalu apa sebabnya? Akhirnya Cik Giyok Hian bertanya juga. Ketika dia mau tidur aku sengaja membakar dupa agar kamarnya harum, tapi itu bukan dupa biasa melainkan dupa yang sudah dicampur dengan obat tidur. Tidak heran kalau dia tertidur lelap sekali sampai sekarang. Sebelum siang dia belum akan bangun dari tidurnya kata Tik Pueyeng. Nonachi tersentak. Oh oh oh, begitu kata Nonachi. Kenapa bibinya berbuat begitu pikir Nonachi? Apa karena dia sangat sayang kepada keponakannya karena sangat kelelahan dalam perjalanan, maka dia disuruh tidur lebih lama, atau karena dia tahu aku tidak tertarik pada keponakannya itu? Kenapa bisa begitu tanya Cik Giyok Hian? Aku tidak tahu kenapa majikanku menyuruh aku berbuat begitu. Karena perintah majikan maka aku laksanakan juga. Aku merasa bersalah kepadanya, dia sudah pesan tapi aku tidak membangunkannya. Karena ulahku itu maka dia tidak bisa bertemu denganmu, Nonachi. Maka aku beritahu kau tentang perasaan hatinya padamu. Kata pelayan itu sambil tersenyum. Tak apa, kau tidak perlu minta maaf padaku, kata Nonachi. Hektometer. Kau pikir itu tidak penting, tapi si Oya menganggapnya lain, ini penting karena besok dia juga akan pergi. Kelak kalian tidak akan mudah untuk bisa bertemu lagi kata Tik Pueyeng menjelaskan. Katakan rasa terima kasihku padanya, kata Nonachi. Ada pertemuan pasti akan ada saat berpisah. Jika kau bertemu dengannya sampaikan kata-kata kuku. Ak-a-ah. Kalau begitu kau memang tidak ingin menemuinya, kata Tik Pueyeng. Bukan aku tidak ingin, tapi kau tahu sendiri aku harus ke rumah batu menghadapi bahaya. Maka itu bukan hanya aku tidak akan bertemu lagi dengannya, bahkan mungkin aku tidak akan bertemu dengan orang yang ingin kutemui, kata Nonachi. Tiba-tiba terdengar ada suara panggilan. Nonachi, tunggu. Nonachi kaget bukan kepalang. Dia langsung menoleh, kiranya Seng Leong Senin muncul di depan mereka. Semula dia tidak ingin bertemu dengan pemuda itu, sekarang malah dia ada di hadapan mereka. Tik Pueyeng pun kaget bukan kepalang. Si Oya, kenapa kau datang kemari kata pelayan itu? Cepat kembali. Bagaimana kalau majikan ku tahu hal ini? Seng Leong Senin melesat tahu-tahu sudah ada di hadapan pelayan itu. Tik Pueyeng, kau jangan gugup, kata Leong Senin. Tiba-tiba Seng Leong Senin mengulur jari tangannya menotok jalan darah pelayan itu. Seketika itu juga Tik Pueyeng pun roboh. Nonachi tidak menduga pemuda itu akan menotok pelayan itu. Kau, kau, apa yang kau lakukan terhadapnya, kata Nonachi gugup. Sebelum pelayan itu roboh ke tanah, Seng Leong Senin memapahnya sambil berkata, Tik Pueyeng, maafkan aku, kau harus istirahat dulu sejenak, kata pemuda itu sambil mengawasi ke arah Cigiyokhian. Nonachi ada masalah harus dibicarakan denganmu. Dan hanya kau yang boleh mengetahuinya. Masalah apa? Mengapa hanya aku yang boleh mengetahuinya, kata Nonachi? Benar, kata pemuda itu. Hanya kau. Kemudian dia merebahkan Tik Pueyeng di bawah sebuah pohon. Sesudah itu dia perhatikan Nonachi. Nonachi, mari kita bicara di sana saja, kata Leong Senin. Kau totok jalan darahnya mungkin dia telah kehilangan. Kesadarannya, kata Cigiyokhian. Sudah sejak kecil dia ikut bibiku, kepandainya tinggi, aku malah khawatir dia bisa membebaskan diri, kata Seng Leong Senin. Nonachi mengerutkan dahinya. Apa yang mau dia bicarakan dengan kupikir Nonachi? Mengapa butuh waktu lama? Jika masalah ini tidak boleh diketahui oleh Tik Pueyeng, itu berarti tidak boleh diketahui oleh bibinya. Mengapa dia berbuat begitu? Apa hubungan dia dengan bibinya ada yang tidak beres? Begitu Nonachi berpikir. Pemuda itu tersenyum padanya. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh Tik Pueyeng juga oleh bibiku, kata pemuda itu sambil tersenyum. Jangan takut aku tidak akan mencelakaimu. Nonachi mengangguk. Dia murid Kang Lembeng Cub bernama Bun Ek Hoan. Jelas Nonachi percaya kepada kejujuran pemuda itu. Mereka lalu berjalan menuju ke sebuah pohon besar. Sampai di bawah pohon pemuda itu mengawasi Nonachi. Coba kau bersihkan hawa mumimu pada jalan darah Hang Ho Hyat. Apa ada yang terasa gajil atau tidak? Kata pemuda itu. Nonachi menurut saja dia duduk bersilah lalu dia mengerahkan hawa murni di Hang Ho Hyatnya. Mula-mula dia tidak merasakan apa-apa, tapi tidak berapa lama mulai terasa di bagian itu kesemutan. Betapa kagetnya Nonachi ketika itu, segera dia berdiri. Ada yang ganjil, kata si Nona. Ngilu seperti digigit semut. Kenapa bisa begitu? Bagaimana kau tahu mengenai hal ini? Kata Nonachi Giyokoan sedikit terperanjat. Kau terkena racun aneh. Racun ini akan beraksi setelah tujuh hari, kata Seng Leong Senin. Nonachi tampak tertegun. Aku terkena racun, bagaimana kau bisa tahu? Apakah? Tanda petik. Nonachi tidak meneruskan kata-katanya. Otak Nonachi sangat cerdas. Jika dia terkena racun, maka yang meracun dia pasti capsiko. Hal ini membuat dia merinding dan cemas sekali. Jika benar aku terkena racun, sungguh ngeri sekali pikir Nonachi. Hati manusia sulit diduga, memang benar kata-kata ini. Lalu kenapa dia meracuniku dengan diam-diam? Nonachi aku minta kau bicara dengan jujur padaku, kata pemuda itu. Benarkah bibiku menyuruhmu melakukan sesuatu tugas? Benar, kau kau wimu menyuruhku menyamar menjadi pelayannya dan aku harus bekerja pada Beng Chit Nio, maksudnya untuk menyelamatkan Hon Tai Hiong dan putrinya. Maka aku bersedia melakukannya kata Nonachi. Ternyata terkaanku benar, kata pemuda itu. Sudah kau jangan kesana. Aku tahu itu sangat berbahaya, tapi aku harus melakukannya, kata Nonachi hambar. Beng Chit Nio bibimisanku, pasti kau tidak mengetahui sifat bibimisanku yang kejam, kata Seng Leong Senin. Hektometer. Paling-paling gak akan menghukumku hingga mati, jawab Nonachi. Dia wanita tidak berperasaan, kata Seng Leong Senin. Jika dia suka kepadamu, barangkali jika nyawanya kau minta pun dia bersedia menyerahkannya kepadamu. Sebaliknya jika dia gusar kepadamu, dia akan menyiksamu hingga hidup tidak mati pun tidak. Karena dia jatuh cinta kepada Hon Tai Hiong, saat cintanya tidak ditanggapi oleh Hon Tai Hiong, timbul kebenciannya yang luar biasa pada Hon Tai Hiong. Dengan susah payah dia berhasil menangkap Hon Tai Hiong dan menyekapnya. Sekarang kau akan membebaskan dia dan puterinya sudah jelas kau menempuh bahaya besar. Sekalipun tempat itu gunung golok atau lautan api, aku siap menerjangnya, kata Nonachi. Dia pesilap tinggi, kata Seng Leong Senin, bahkan Kowikowiku Capsikow sangat segan berhadapan dengannya. Sekarang di sana malah ada Chukiusa dan Sibun Soya. Nona, aku bukan pengecut, tapi aku takut kau akan kehilangan nyawamu sebelum kau berhasil menyelamatkan mereka. Aku tahu semua itu, malah aku ingin bertanya padamu, bukankah kau juga sedang menjalankan tugas dari gurumu ke daerah utara? Bukankah itu juga sangat berbahaya? Kata Nonachi Giyok Hiong sambil mengawasi pemuda itu. Benar. Tapi itu menyangkut urusan negara. Aku harus menjalankan tugas itu. Nona, kenapa kau bertanya begitu? Aku tahu urusanku tidak bisa dibandingkan dengan urusanmu, tapi aku rasa ada samanya, dan tergantung harus dilaksanakan atau tidak. Sekalipun pekerjaan itu sangat berbahaya tapi harus dilaksanakan, ya kan kata Chigi Giyok Hiong. Benar, seorang pendekar harus seperti itu. Tapi. Tanda petik. Nonachi langsung memotong kata-kata pemuda itu. Kau jangan mencari alasan agar aku membatalkan tugas. Ini, kata Nonachi. Sekalipun aku bukan seorang pendekar. Sejati, tapi demi sahabat aku siap menghunus pedangku. Pasti kau paham hal itu. Tapi sesudah berkata begitu hatinya jadi merasa tidak enak. Aku berbuat begitu demi Han Pui Eeng atau untuk diriku Nonachi berpikir. Seng Liong Senin tidak tahu apa yang ada di benak Nonachi, tapi dia kagum pada sikapnya yang gagah. Baik, kau sudah bilang begitu, aku tidak bisa menasihatimu lagi. Hanya sayang. Tanda petik. Apa yang harus disayangkan? Dan tanya Nonachi. Sayang kau kau ikut tidak tahu mengenai kebulatan tekatmu itu, sahut Liong Senin. Tidak. Seharusnya dia tahu, sebab aku telah menjelaskannya, kata Nonachi. Kalau begitu bibiku tidak percaya kepadamu sepenuhnya. Dia terlalu banyak curiga, kata Seng Liong Senin. Nonachi tertegun. Kau kau ikut tidak percaya kepadaku, lalu kenapa tanya Nonachi. Nona, kau cerdas. Kau bisa menduga siapa yang meracunimu secara diam-diam. Orang itu kau kau ikut kata Seng Liong Senin dengan jujur. Nonachi sudah menduga dan pemuda itu memastikan. Hal itu membuat Nonachi jadi berpikir. Kapsi kau kelihatan sebagai wanita lembut dan ramah sekali. Tak ku sangka malah diam-diam dia. Meracuniku. Orang seperti itu sangat menakutkan. Tapi kapan dia meracuniku? Mengapa aku tidak menyadarinya? Kau kau ikut ahli racun. Racun yang dibuatnya tidak berwarna dan tidak berbau. Ditambah lagi kira dia meracuni orang sangat aneh hingga orang tidak menduga. Untung aku tahu racun apa yang dia gunakan, jika tidak sulit menolongimu kata Eng Liong Senin. Aku heran, kata Nonachi agak tertegun. Dia minta aku membantu untuk menyelamatkan Hon Tai Hiong, tapi kenapa dia ingin mencelakakan aku? Apa racun itu berbahaya sekali? Bukankah semalam kau minum teh yang dia suguhkan balik bertanya Seng Liong Senin? Ya, jawab Nonachi agak tersentak kaget dan sadar, kiranya teh wangi yang dia minum itu telah dibubuhi racun. Dia campur minumanmu itu dengan racun yang sangat aneh, kata Liong Senin. Racun itu bernama Kuang Siaw San, racun bubuk tertawa gila. Tujuh hari setelah orang itu meminum racun itu, baru racun itu akan bereaksi. Orang itu tidak akan tahan menahan tawa seperti orang gila. Hanya racun itu tidak akan membuat orang mati. Sungguh keterlaluan, pikir Nonachi yang tidak tahu tentang racun dan tidak pernah terkena racun. Aku akan tertawa seperti orang gila. Selaka apa jadinya kalau begitu? Jika racun itu tidak punah, apa aku masih punya muka bertemu dengan orang pikir Nonachi yang mulai merasa ngeri. Dia menggunakan racun itu hanya untuk mengendalikan dirimu, kata Liong Senin. Dia sudah menduga kau akan memohon kepadanya. Dia sulit mempercayai orang, walau kau telah membantunya tapi dia tetap khawatir. Kau masih muda dan gampang emosi atau takut saat akan menjalankan tugasnya itu. Dia takut kau kabur. Oleh karena kau telah diberi racun, sekalipun kau kabur sudah tidak mungkin. Hanya dia yang punya pemunah racun itu. Dia mengira dalam tujuh hari tugasmu itu akan selesai. Jika kau berhasil membawa Han Taihiong dan putrinya, maka kau pun akan diberinya obat pemunah racun itu, sekalipun secara diam-diam. Seandainya aku kabur dari tempat Beng Chit Nio, mana mungkin aku akan kembali ke rumahnya, kata Nonachi. Sekalipun aku diberi obat pemunah racun, tapi dia tidak bisa memperalat diriku lagi. Terus terang kelihayan, bibiku ini tidak kalah oleh bibimisanku Beng Chit Nio. Jika kau berani menolak perintahnya dia tidak akan melepaskan kau. Dan kau akan memohon padanya, maka itu kau akan jadi budaknya, kata Liong Senin. Barang kali ini sudah nasibku, kata Nonachi putus asa. Dia gadis yang banyak akalnya tapi berhadapan dengan capsicum dia jadi kehabisan akal. Jangan cemas Nonachi, untung aku dibantu oleh Tik Bwee, kata Liong Senin. Dia telah mencuri obat pemunah racun itu untukku. Tik Bwee sangat dipercaya oleh bibiku, dia juga cerdas dan ingatannya kuat. Dia bisa ingat mana pemunah racun dan mana yang racun. Jika aku yang mencuri niah jangan-jangan aku salah mengambil obat. Pemuda itu menyerahkan obat pemunah racun itu pada Nonachi, setelah menerima obat itu Nonachi bertanya. Apakah dia tahu obat yang dicurinya ini untukku? Kata Nonachi. Dia tidak ku beritahu untuk apa obat pemunah itu, aku kira dia pasti tahu, kata Seng Liong Senin. Cigi Yok Hian segera menelan obat pemunah itu. Dia begitu baik kepadamu, kau malah menotok jalan darahnya, apa itu tidak keterlaluan? Kata Nonachi. Aku sedang membicarakan dan mencela bibiku, mana boleh dia mendengarnya? Kata pemuda itu sambil tersenyum. Dia berani menempuh bahaya mencurikan pemunah racun untukmu, apa mungkin dia akan mengadu pada bibimu? Kata Nonachi agak cemas. Tik Bwee seorang yang jujur, pikir Nonachi. Dia juga cerdas, tapi dia hanya seorang pelayan. Pemuda ini menginginkan obat pemunah, dia tidak perlu minta bantuan pada orang lain. Dia murid buntai hiap yang terkenal, dia tidak boleh memandang enteng seorang pelayan, pikir Nonachi. Pasti dia tidak akan mengadu, kata Liong Senin, tapi sikap kau-kau terhadap poterang lain tidak bisa diduga. Bibiku itu sangat cerdas, karena itu aku harus siaga agar Tik Bwee tidak membocorkan hal ini secara tidak sengaja. Aku yakin karena dia tidak mendengar apa yang kita bicarakan sekarang, hatiku jadi lega sekali. Terdengar suara keluhan di tempat Tik Bwee terbaring. Celaka, Tik Bwee berusaha membebaskan diri dari totokanku. Dia bisa celaka, kata Liong Senin. Saat itu juga mereka menghampirinya mereka lihat Tik Bwee telah membuka matanya, dan tampak sorot metu yang tidak puas dari pelayan ini. Seng Liong Senin segera membebaskan totokannya. Tik Bwee, maafkan aku, kata pemuda itu. Aku membuatmu menderita. Kalian sudah selesai bicaranya, kata Tik Bwee agak kesal. Kenapa kau buru-buru membebaskan aku? Sebenarnya kau tidak boleh bersikap begitu padaku, si Oya. Tahukah kau semalam sekalipun aku membubui obat tidur dalam dupa di kamarmu, tapi sengaja aku menaruhinya cuma sedikit agar kau bisa kemari untuk menemui nona Chi. Wajah Chi Giyokhian memerah. Tapi dia tidak bisa bicara apa-apa. Pemuda itu memberi hormat pada Tik Bwee. Kakak Tik Bwee, Aku mohon kau tidak marah karena aku membuatmu menderita di depan kau-kau. Aku harap kau tidak menjelekan aku, kata Seng Liong Senin sambil tersenyum. Mendengar ucapan itu tampak Tik Bwee gembira, kekesalannya telah hilang sama sekali. Malah dia tertawa riang. Sudah jangan bilang begitu, aku ini pelayan. Menderita sedikit sudah lumrah, kata Tik Bwee. Di depan majikan aku akan dam saja. Kalian mau bicara apa lagi? Hari sudah siang segera selesaikan. Kak Tik Bwee, kau jangan salah mengerti, kata Chi Giyokhian. Dia menemui ku hanya untuk mengatakan bahwa Beng Cip Nio sangat lihai, juga sangat kejam. Dia minta aku berhati-hati, cuma itu. Padahal kau juga sudah bilang begitu. Nona Chi memang aku masih mau bicara sebentar denganmu, kata Liong Senin. Tik Bwee tertawa. Baik, aku akan menunggu di sana. Nona Chi, silakan bicara kata Tik Bwee. Tik Bwee segera meninggalkan mereka dia menuju ke suatu tempat yang agak jauh dari mereka. Tindakan Tik Bwee ini membuat Nona Chi agak tidak enak hati juga. Sengkong Cu, cukup kau mengantarkan aku sampai di sini saja, kata Nona Chi, silakan kau pulang. Wajah Nona Chi memerah. Aku hampir melupakan sesuatu yang sangat penting, kata pemuda itu, cincin ini untukmu. Cincin itu berwarna hijau yang dia serahkan pada Nona Chi. Wajah Nona Chi bertambah merah. Eh apa maksudnya pikir Nona Chi? Pemuda itu tertegun sejenak, dia sadar. Kau jangan salah paham, Nona Chi, kata pemuda itu. Cincin ini bisa melindungi dirimu. Ini ku hadiahkan padamu, aku tidak bermaksud lain. Mata Nona Chi Giyokhian terbelalak. Bagaimana cici ini bisa melindungiku, kata Nona Chi? Tik Bwee sedang menunggumu, tidak ada waktu aku menjelaskannya padamu, kata Seng Liong Senin. Pokoknya, kau pakai saja cincin ini, sikap Beng Cipni mau akan lain padamu jika dia melihat cincin ini. Jika kau bersalahpun, dia akan mengampuni nyawamu. Sebenarnya Nona Chi ingin menolak pemberian cincin itu, tapi pemuda itu telah menyodorkan kepadanya dengan sopan. Dia akan menyelamatkan Nona Han, jika benar cincin itu bisa menyelamatkan nyawanya, mengapa tidak? Dia terima saja cincin ajaib itu. Dengan demikian dia bisa lebih leluasa bergerak. Maka dia terima cincin itu. Terima kasih, Oh Seng Kong Chu, Sekarang kau boleh pulang kata Nona Chi. Baiklah, kata pemuda itu. Nada suara Seng Liong Senin sengaja keras agar Tik Bwee mendengarnya. Nona pelayan itu berjalan menghampiri mereka. Coba kau pikir lagi, apakah masih ada kata-kata yang belum kalian sampaikan kata Tik Bwee? Tiba-tiba Nona Chi bicara. Ya, aku hampir lupa mengatakan sesuatu yang sangat penting kata Nona Chi. Benarkan kata Tik Bwee. Tepat dugaanku, Nona Chi aku bilang kau jangan tergesa-gesa. Dia tarik tangan pelayan itu. Kak Tik Bwee, mengenai urusan itu pasti kau juga sudah tahu, maka aku tidak akan mengatakan pada dia saja, kata Nona Chi Giyokhian. Melihat Nona Chi serius Tik Bwee diam tidak bergurau lagi. Kakakku bernama Chi Giyokhfang, kata Nona Chi. Dia sedang ke markas cabang Kepang di Lokyang. Kebetulan Seng Kongcu mau ke sana. Aku mohon tolong kau beritahu dia mengenai jejakku. Dengan demikian dia bisa memberitahu Kok Xiao Hang supaya mereka tidak mencemaskan keadaanku Seng Liong Senin tertegun. Kok Xiao Hang, kata Seng Liong Senin. Bukankah dia calon menantu Hong Tai Hiong? Benar, kata Nona Chi. Dia bersama kami kemari. Kak Tik Bwee, jika Kok Xiao Hang datang ke tempatmu dan dia mencariku, tolong kau jelaskan kepadanya nah, aku sudah selesai bicara, kau pulang saja. Dengan tanpa menghiraukan Seng Liong Seni lagi Nona Chi berjalan. Sedang pemuda itu terus mengawasi Nona itu dari belakang. Tik Bwee cerdas dia sudah menduga sesuatu. Dengan tidak banyak bicara lagi dia juga mengikuti Nona Chi. Tak lama mereka sudah sampai di depan rumah batu. Seorang lelaki yang memelihara belakang segera menghadang mereka. Nona Chi tahu orang itu bernama Pou Yang Hian. Untung si Bwee tidak mengenalinya karena dia sedang menyamar. Melihat kedatangan mereka Pou Yang Hian keheranan. Berhenti, kalian siapa bentak lelaki Bwee itu? Mau apa kalian datang kemari? Tik Bwee malah bertanya dengan dingin. Lalu kau sendiri siapa? Ada urusan apa kau ada di sini kata Tik Bwee dengan lantang. Meta Pou Yang Hian terbelalak. Eh, beraninya kau ini kata Pou Yang Hian. Bukan menjawab pertanyaanku malah kau balik bertanya. Hektometer. Aku kemari tidak perlu lapor. Kau juga tidak berhak menanyakan tentang aku siapa kata Tik Bwee. Tik Bwee mengajak Chi Giok Hian meninggalkan si Bwee tanpa peduli. Di lembah itu selain Beng Cip Mio tinggal juga Capsiko, Pou Yang Hian tahu hal ini. Tapi yang membuat dia kesal Tik Bwee kasar dan ajuh sekali. Hektometer. Aku akan pura-pura tidak tahu tentang mereka, akanku beri mereka pelajaran. Aku kira Beng Cip Mio tidak akan memarahiku karena aku sedang berugas di sini, pikir Pou Yang Hian sambil tersenyum sinis. Dia maju sambil merentangkan kedua tangannya. Dia mencoba menghalangi Tik Bwee dan Chi Giok Hian di tengah jalan. Jika kau tidak mau memberi tahu asal usulmu, kau dilarang masuk kata Pou Yang Hian. Pou Yang Hian menyerang Tik Bwee ke arah dadanya, hal ini membuat Tik Bwee gusar bukan main. Hektometer. Kau mau cari mampus ya. Kau berani kurang ajar kepada ku mentak Tik Bwee. Secepat kilat tangan Tik Bwee bergerak, tak lama terdengar suara keras dan Pou Yang Hian pun telah roboh di tangan Tik Bwee. Tadi Tik Bwee menggunakan jurus Lan Ho Aci untuk menangkis serangan si Bwee. Hal ini membuat Pou Yang Hian jatuh terlentang. Dengan mudah Tik Bwee bisa merobohkan Pou Yang Hian, yang beberapa waktu yang lalu kungfunya telah dipunahkan oleh Kong San Poe. Ditambah lagi Pou Yang Hian tidak mengira kalau nona Tik itu lihai dan mampu menangkis serangannya. Saat Tik Bwee bergerak, Pou Yang Hian yang tidak siaga dengan mudah tertotok jalan darahnya oleh Tik Bwee. Terdengar suara gaduh karena robohnya Pou Yang Hian ini, tak lama bermunculan para pelayan dari rumah batu. Ada apa? Ada apa? Katanya mereka. Eh, ternyata kau kak Tik Bwee, kata seorang pelayan yang wajahnya sangat buruk. Hidung pelayan itu besar, sepasang daun telinganya lebar, hingga mirip tipet ke dalam dongeng si E.U., atau siluman babi kawan seperjalanan San Gou Kong. Melihat wajah pelayan itu nona C. kelihatan heran dan geli sekali. Dua pelayan Capsi kau cantik-cantik, kok pelayan Beng Cit Mio ini malah buruk sekali pikir nona C. Aku kira majikannya pasti jelek sekali. Pantas Paman Han tidak suka kepadanya pikir nona C. Dia melarangku masuk kata Tik Bwee sambil menunjuk ke arah Pou Yang Hian. Apakah dia pembantu baru di sini? Tadi Pau Yang Hian pura-pura tidak kenal pada TIKWE, sekarang TIKWE pun seolah tidak tahu siapa dia. Malah dia menganggap Pau Yang Hian sebagai pelayan di rumah batu itu. Ah, rupanya kalian salah paham, kata pelayan yang wajahnya buruk dan bernama PKHI itu dia bukan pembantui di sini, tapi tamu majikan kami. PKHI segera membebaskan totokan pada tubuh Pau Yang Hian. Sekalipun kau tamu kami, tapi kau tidak boleh bersikap kurang ajar pada kakak ini. Dia pelayan Capsikou, kakak misan majikan kami. Majikan kami juga sangat hormat pada Capsikou. Pau Yang Hian menunduk malu. Dia tidak berani banyak bicara lagi. Sesudah itu PKHI menoleh pada TIKWE dan kawannya. Mari masuk kak kata PKHI. Sesudah masuk mereka duduk di suatu tempat. Kak TIKWE, sudah hampir sebulan lebih kakak tak kemari, entah angin apa yang hari ini telah meniupmu kemari kata PKHI. PKHI. Kakak ini baru datang dari Kang Yam. Dia dari keluarga baik-baik, ayahnya seorang sastrawan. Sayang mereka miskin, maka ayahnya telah menjuara dia. Aku dengar majikan kalian perlu seorang gadis yang pandai sastra, lukis dan main musik. Maka majikanku menyuruhku mengantarkan dia kemari kata TIKWE. Kak, kau cantik sekali, kata PKHI. Siapa namamu, Kak? Nama ku TIKHIM, nama itu pemberian majikanku, sahut nonaci. Masuk ke Kang Yam tidak mudah, majikanku jarang ke sana, tapi dia bisa mendapatkan nona ini dari sana. Sungguh luar biasa sekali kata PKHI. Mendengar ucapan itu TIKWE buru-buru memberi penjelasan. Siowya kami yang membantu majikan kami mencarinya, kata TIKWE. Saat dia pulang dari Kang Lam dia membawa nona ini. Mengenai nama samaran nonaci sudah disepakati dengan TIKWE, tapi dikatakan dia datang dibawa oleh Sengliong Senin, mungkin itu ide yang tiba-tiba muncul di benak TIKWE. Mendengar kata-kata itu nonaci jadi kurang senang, tapi mungkin ucapan TIKWE bisa lebih meyakinkan pelayan itu. Bagus, kedatangannya membuat kami jadi punya teman baru, kata PKHI. Aku ini bodoh tidak mengerti sastra dan tidak bisa main musik, juga tidak tahu lukisan. Jangan sungkan, malah aku masih harus minta petunjukmu, kata nonaci. Tapi aku juga tidak tahu apakah aku bisa beruntung menjadi temanmu. Kau cantik dan cerdas aku yakin majikanku senang menerimamu, kata PKHI. TIKWE tersenyum. Ah baru sebulan tidak bertemu denganmu, sekarang kau sudah pandai bicara, kata TIKWE pada kawannya. Kakak kemari, sekalipun aku bodoh terpaksa aku harus jadi orang pandai, kata PKHI sambil tertawa terkekeh. TIKWE heran menyaksikan PKHI terus bicara saja. Biasanya jika dia datang PKHI langsung melapor dan membawanya menemui majikannya, tapi kali ini tidak. Malah dia mengajak mereka duduk di depan pintu dan berbincang-bincang. Hal ini belum pernah terjadi maka tak heran jika TIKWE pun jadi keheranan bukan main. Melihat sikap TIKWE yang agak canggung, PKHI seolah tahu apa yang ada dalam benak sahabatnya itu. Oh, maaf Kak TIKWE, kau harus lama menunggu karena kedatangan kalian tidak tepat waktunya. Saat ini majikan kami sedang ada tamu, kata PKHI. Tak apa, sahut TIKWE. Aku juga ingin bincang-bincang denganmu lebih lama lagi. Kami tak tahu kalau kalian sedang kedatangan tamu. Ya, kalau tidak ada urusan penting aku juga kurang bebas kemari. Selama sebulan ini kau tidak pernah datang ke tempatku, pasti kau punya tamu dan kau jadi tidak punya waku banyak. Tamu majikan kami itu bukan orang baik-baik, bisik PKHI, tapi kali ini tamu yang ditemui majikanku bukan mereka. Wah, pasti tamu istimewa, siapa dia tanya TIKWE. Han Taihiong dan putrinya, mereka ditawan dan ditahan di sini. Sekarang majikianku sedang menemui nona hon kata PKHI. Aku dengar nona hon cantik, ya? Sayang aku belum pernah melihatnya. Ah, kalian jangan kecewa, sebentar lagi mereka akan lewat di tempat ini, kata PKHI, kau bisa melihatnya walau sekilas. Saat mendengar nona hon akan lewat ke tempat itu nona chi kaget, hatinya berdebar-debar. PKHI berbisik pada TIKWE. Aku dengar majikanku pernah mencintai han Taihiong, aku rasa dia tidak akan menyusahkan mereka. Dia juga meminta pada nona hon untuk datang ke ruang tamu majikanku, aku rasa dia menyukainya. Aku juga tidak tahu apa maksud majikanku, tapi aku yakin dia menyukai nona hon. Majikanku pun kelihatan bingung, mau dia pakan mereka itu bisik PKHI. Apa kedua iblis itu berani menentang majikanmu bisik TIKWE? Eee, kelihatan PKHI kurang senang. Bukan hanya menentang tapi mereka berdua tidak tahu diri, jawab PKHI. Mereka pura-pura berikap hormat pada majikanku, tapi sebenarnya mereka melecehkannya. Malah tempat ini dianggap milik mereka. Mereka berani membawa murid dan teman-teman mereka kemari. Itu sebabnya saat kalian sampai kalian juga mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dari sibuk itu. Mendengar keterangan itu bukan saja TIKWE nona chi pun jadi tercekam. Jika demikian keadaannya, pikir nona chi, untuk menyelamatkan mereka itu tidak mudah. Lihat nona hon sedang keluar, kau jangan bicara, bisik PKHI. Lewat sebuah jendela mereka melihat nona hon sedang berjalan keluar dari kamar tahanan. Dia diiringkan oleh seorang pelayan. Semula ayahnya hendak mugok makan, tapi setelah kedatangan nona hon dia mau juga makan sehingga tenaganya sudah mulai pulih lagi. Ayah, kata nona hon wajahmu sudah tampak cerah, kau bisa segera sehat kembali jika kau gunakan hawa murnimu. Sudah aku lakukan hanya iwekanku belum pulih benar, jawab ayahnya. Jika tenaga ayah sudah pulih lagi, kita harus berusaha meloloskan diru dari sini, bisik nona hon. Racun dingin di tubuhku belum hilang, kata ayahnya. Aku juga terkena pukulan hawahiatu, aku kira tidak akan bisa begitu cepat. Jika mereka tidak berbuat jahat pada kita, aku yakin ayah akan sembuh. Ditambah lagi kok siau hang pun pasti berusaha menolong kita, kata nona hon. Hektometer. Jadi kau berharap kok siau hang akan datang menolongi kita, kata hon tai hiong. Bab 23. Saat nona hon menyinggung nama kok siau hang, ketika itu hati nona hon terasa pedih. Tetapi nona hon tetap bungkam dan tidak ingin memberitahu ayahnya mengenai apa yang terjadi antara dia dan kok siau hang. Biarlah ayah cuma tahu bahwa kami suami istri yang bahagia. Dia tidak boleh tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ah ah ah, aku tidak tahu apa jadinya jika ayah sudah tahu apa yang telah terjadi atas diriku pikir nona hon. Sekalipun kepandainya tidak terlalu tinggi, aku yakin dia berusaha akan menyelamatkan kita, kata nona hon. Han tai hiong mengelah napas panjang. Di kalangan muda ilmu silatnya sudah bisa dikatakan sudah cukup, sekalipun jika dibanding dengan si iblis tua dia belum sebanding. Aku tahu dia akan berusaha menolong kita, misalnya minta bantuan pada orang lain. Tapi bagaimana mereka bisa kemari, padahal tempat ini sangat rahasia, kata han tai hiong. Maka itu kita harus mengulur waktu sampai ayah sembuh, bisik nona hon. Aku pun berpikir begitu, kata han tai hiong. Tapi ayah pikir itu sulit. Mereka berharap ayah menyerah, aku yakin mereka tidak akan berbuat jahat pada kita. Tapi setelah tahu aku tidak tunduk pada mereka, sekalipun Beng Chit Mio tidak akan membunuh kita, tapi kedua iblis tua itu pasti tidak akan melepaskan kita. Sebenarnya Beng Chit Mio itu siapa, mengapa dia membangun rumah batu di tempat ini? Mengapa dia berusaha menangkap ayah dan membawanya kemari? Seandainya dia berniat jahat, mengapa ayah yakin dia tidak akan membunuhmu, ayah? Mendengar pertanyaan itu hon tai hiong diam sejenak. Mengenai dia cepat atau lambat akan ayah jelaskan kepadamu, kata hon tai hiong. Aneh ayah ini, setiap aku menyinggung nama Beng Chit Mio seolah ayah tidak mau bicara pikir nonahan. Ayah yakin ayah tidak akan terlepas dari bahaya, tapi kau aku yakin kau pasti selamat, kata hon tai hiong setelah menghela nafas. Kita susah senang bersama, jika kita bisa lolos pasti harus bersama-sama, begitu pun jika kita harus celaka. Mana mungkin hanya aku yang mereka bebakan, kata nonahan. Kau jangan menanyakan apa sebabnya, tapi jika kau lolos aku ingin berpesan dan menitip sebuah urusan padamu, kata ayahnya. Mengenai masalah apa, katakan saja, kata nonahan. Harta yang ada di rumah kita itu milik Siang Kuan Ho. Kau sudah tahu bukan? Siang Kuan Ho itu orang asal dari kerajaan Liao. Namun dia mengabdi kepada bangsa Mongol sebagai wakil koksu, guru negara, hal itu dia lakukan untuk memulihkan kerajaan Liao ke masa jayanya. Saat masih muda dia melakukan kesalahan besar, tapi tidak terlalu berat jika kau bebas, temui dia dan beritahulah padanya, bahwa kau salah paham dan telah menyumbangkan hartanya untuk para pejuang bangsa kita. Itu harus kau lakukan agar dia tidak salah paham dan menganggap aku telah menipunya. Kau juga harus menemui Liu Kling Beng Cu bagian utara, Liu Li Hiap, katakan hal yang sebenarnya terjadi. Jika dia tidak percaya padamu, kau undang dia untuk menemui Cheng Leng Su Tai di gunung Leng Yansan, karena Cheng Leng Su Tai. Tahu semua rencana Siang Kuan Ho itu kata Han Tai Hiong. Baik, ayah, kata Han Pue Eng sambil mengangguk. Apa masih ada pesan yang lain? Ya, satu lagi. Ayah kira kau harus mengetahuinya. Apakah kau tahu, bagaimana ibumu meninggal kata Han Tai Hiong? Bukankah ibu meninggal karena sakitannya nona Han? Saat ibunya meninggal Han Pue Eng baru berumur 5 tahun, 2 tahun setelah dia ditunangkan dengan Kok Sio Hong, Dia ingat tak lama sesudah itu ibunya sakit-sakitan. Setiap hari ayahnya memberinya obat. Setengah tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Nona Han mengira ibunya meninggal karena sakit, sekarang ayahnya bilang bukan karena sakit. Dia jadi kaget. Dia tahu ibunya sehat dan pernah belajar silat, mana mungkin begitu sakit setengah tahun kemudian meninggal. Suatu hari ayahnya memberi obat, kebetulan nona Han ada di dekat ibunya. Tiba-tiba ibunya menghela nafas lalu berkata tanpa unjung pangkalnya. Penyakitku tak akan sembuh, tetapi yang membuatku berduka adalah Han Pue Eng, kata ibu nona Han. Tenang, istriku, kata Han Tai Hiong, jika terjadi sesuatu aku berjanji akan membesarkan Pue Eng, aku tidak akan menikah lagi. Jangan khawatir dia tidak akan punya ibu tiri. Kau baik dan setia kepadaku, kata ibu nona Han setelah menghela nafas panjang, mati pun aku puas sekali. Kau jangan menyalahkan orang lain. Setelah ingat kejadian itu nona Han jadi curiga mengapa ibu berkata begitu? Mungkinkah ibu dicelakakan oleh orang lain? Jika benar, mengapa ibu menasihati ayah jangan menyalahkan orang lain pikir nona Han? Ibumu meninggal bukan karena sakit, tapi diracun orang kata Han Tai Hiong secara tiba-tiba. Nona Han terperanjat mendengar keterangan itu. Siapa orang yang meracun ibu, katakan ayah kata nona Han tak sabar. Setelah menghela nafas Han Tai Hiong baru bicara. Ibumu sangat bijaksana, dia tahu siapa yang telah meracun dia, kata Han Tai Hiong. Tetapi dia melarang aku membalas dendam pada orang itu. Semula ayah ingin memaafkan orang itu sebaliknya orang itu terus berusaha ingin mencelakakan ayah. Maka pikiran ayah sekarang berubah dan ingin membalaskan dendam ibumu itu. Katakan, siapa orang itu kata nona Han. Orang itu adalah... Tanda petik. Tapi kata-kata Han Tai Hiong terhenti, karena terdengar suara pintu kamar batu itu terbuka dan seorang pelayan masuk. Nona Han, majikanku ingin bertema mari ikut denganku, kata pelayan itu. Kalau dia perlu aku, mengapa aku harus menemuinya dan dia tak datang sendiri kemari, kata nona Han. Aku tidak mau meninggalkan ayahku. Tanda petik. Majikanku ingin bicara denganku, kata pelayan itu dengan suara perlahan. Nona Han mengerti tempat itu kurang leluasa, ditambah lagi di situ ada murid si Bun Soya. Tiba-tiba ayah nona Han ikut bicara. Nak, majikan nona ini bermaksud baik, kata Han Tai Hiong, temui saja dia. Mendengar ucapan ayahnya nona Han jadi berpikir. Hektometer. Memang aku juga ingin tahu, apa yang mau dia. Katakan pikir nona Han. Nona Han ini cerdas sekalipun dia tidak banyak akalnya seperti Cigiok Hian. Dari kata-kata ayahnya tadi, sekalipun tidak dilanjutkan, dia jadi berpikir. Jangan-jangan pembunuh ibunya itu Beng Cip Nio. Baik, mari, kata nona Han. Dia berjalan mengikuti si pelaya. Tak lama mereka berjalan mereka sudah sampai di ruang tamu dan Beng Cip Nio sedang menunggu kedatangannya. Mau apa kau menyuruhku kemari kata nona Han begitu dia bertemu dengan Beng Cip Nio. Ketika itu seolah Beng Cip Nio tidak mendengar suara teguran yang kasar dari nona Han itu. Tiba-tiba dia tarik tangan nona Han ke dekatnya. Sungguh mirip. Kau sungguh mirip dengan ibumu nona Han mengibaskan tangan Beng Cip Nio. Kau suruh aku kemari apa kau hanya ingin mengatakan aku mirip dengan ibuku mentak nona Han? Jika aku mirip dengan ibuku, aku juga sudah tahu. Saat nona Han mengibaskan tangannya dia menggunakan iwekannya, tapi aneh Beng Cip Nio tidak bergerak menerima kibasannya. Jika orang lain pasti sudah terpelanting. Malah tangan nona Han pun tidak terlepas dari cekalan Beng Cip Nio. Nona Han sadar apa kata ayahnya, ternyata Beng Cip Nio memang lihai sekali. Tapi nona Han tahu Beng Cip Nio tidak berniat jahat kepadanya. Malah dia tersenyum. Ibumu sangat lembut dan penurut. Tapi kau tidak. Kau mirip dengan sifat ayahmu. Duduklah aku ingin bicara denganmu, kata Beng Cip Nio. Nona Han tahu Beng Cip Nio yang meracun ibunya, tak herannya jadi gusar sekali. Aku tahu ibuku baik dan penurut hingga orang menghina dia dan dicelakakannya. Kau wiri karena aku mirip dengan ibuku. Jika kau mau membunuhku silakan saja, kau jangan berpura-pura baik kepadaku kata Han Bu Eeng. Beng Cip Nio tertegun mendengar kata-kata itu, dia lepaskan tangan nona Han dari cekalannya. Apa kau bilang? Kau anggap aku yang mencelakakan ibumu. Apa ayahmu tidak bilang padamu, kata Beng Cip Nio. Ayah tidak menyebutkan nama orang yang meracun ibuku, tapi aku yakin pasti kau, kata nona Han. Ah 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 ah. Kau keliru. Terus terang ibumu membenciku, tapi justru aku menyukainya. Aku tidak pernah menganggap ibumu musuhku, yang mencelakai ibumu itu bukan aku kata Beng Cip Nio. Hektometer. Kau jangan bohong, aku tidak akan terjebak oleh akalmu yang licik kata nona Han sambil tertawa. Untuk apa aku bohong padamu kata Beng Cip Nio. Coba kau pikir sendiri, saat ini kau ada di tanganku. Jika aku mau, sungguh gampang sekali aku bisa membunuhmu. Hektometer. Gampangnya seperti orang membalikan telapak tangan saja. Lalu untuk apa aku membohongimu? Mengenai orang yang mencelakai ibumu, kelak kau pun akan mengetahuinya sendiri. Kata-kata Beng Cip Nio mau agak masuk akal juga, nona Han akhirnya berpikir, hektometer. Baik, aku ingin tahu apa yang mau dia katakan. Nona Han sebisanya menahan amarahnya. Baik, lekas katakan apa yang ingin kau katakan kata nona Han. Aku ingin membicarakan sebuah masalah denganmu, kata Beng Cip Nio, tapi aku minta kau percaya kepadaku. Nona Han mengerutkan dahinya. Aku ingin tahu dulu, masalah apa yang hendak kau bicarakan itu? Baru aku bisa percaya padamu, kata nona Han. Pandanganmu terhadapku terlalu negatif, tapi aku justru menyukaimu. Kau jangan curiga kalau aku berniat jahat kepadamu. Terus terang aku menyuruhmu ke sini karena aku ingin menyelamatkan kau. Kau harus menuruti kata-kataku kata Beng Cip Nio. Kau pemilik tempat ini, kau mau membunuhku atau kau membebaskannya, itu terserah kepadamu saja, kata nona Han. Semua itu hakmu, mengapa kau mengajak aku untuk berunding lagi? Jika kau ingin menyelamatkan aku, mengapa kau menipuku untuk aku datang kemari? Kau tidak mengetahui masalah itu seluruhnya, kata Beng Cip Nio. Benar aku pemilik tempat ini, tetapi aku tidak berdaya. Jadi kau ditekan oleh kedua iblis tua itu tanya Han. Belum sampai begitu, kata Beng Cip Nio, tampaknya mereka sangat menghormatiku, tetapi mengenai ayahmu aku tidak bisa mengambil keputusan. Ucapan Beng Cip Nio ini terdengar tulus hingga membuat hati nona Han tergerak dan terkesan baik oleh sikapnya ini. Hektometer. Kau membuka rahasia ini, apa benar kau akan menyelamatkan aku, tapi aku tidak tahu apa dia bersungguh-sungguh atau hanya berpura-pura saja pikir Han Tui Eeng. Sungguh. Aku tidak membohongimu, kata Beng Cip Nio. Benar aku yang menyuruh mereka menangkap ayahmu, tapi aku tidak berniat menangkapmu. Hanya kebetulan kau pulang, dan jelas mereka tidak mau melepaskanmu. Kenapakah suruh mereka menangkap ayahku, tanya nona Han? Beng Cip Nio menghela nafas panjang. Itu hanya gara-gara emosi saja, sekarang aku sangat menyesal. Kau tidak perlu bertanya sampai ke akar-akarnya, kata Ben Cip Nio. Hektometer. Ketika hal ini ku tanyakan pada ayah, dia juga tidak mau memberitahuku. Mungkin di antara mereka terselip semacam rahasia yang sulit diungkapkan pikir nona Han. Sekarang ayahmu di bawah pengawasan mereka, aku tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Tapi kau tidak diperhatikannya, mungkin aku masih bisa menolongimu, kata Beng Cip Nio. Jelaskan apa rencanamu itu, kata nona Han. Nona Han pun berpikir, pantas ayah bilang hanya aku yang bisa meloloskan diri dari sini. Ternyata ayah sudah menduga hal ini jauh-jauh hari. Tapi aku sudah memutuskan akan tetap menemani ayah, aku tidak mau pergi tanpa ayahku. Tapi aku juga ingin tahu apa rencana Beng Cip Nio. Terpaksa kau harus mau merendahkan diri dan kau harus menjadi pelayanku. Ini hanya untuk mengelabui mereka saja. Tapi aku malah sudah menganggapmu sebagai puteriku. Aku menyuruhmu jadi pelayanku agar kedua iblis tua itu tidak curiga dan mereka malah mengira aku sedang menghina dan menyiksamu. Dengan demikian mereka jadi lengah dan tidak mengawasimu, kata Beng Cip Nio. Sesudah mendengar keterangan itu nona Han mengangguk dan dia mulai yakin Beng Cip Nio tidak berniat jahat kepadanya, tapi nona Han tetap curiga juga. Hektometer. Aku harus jadi pelayannya, ini hinaan seumur hidup bagiku, pikir nona Han. Nona Han keras kepala tidak mudah tunduk dia berbeda dengan Cik Giyok Hian. Sayang, aku tidak beruntung bisa menjadi puterimu, kata nona Han. Ibuku sudah meninggal, milikku satu-satunya sekarang adalah ayahku. Aku sudah bertekad bulat mati dan hidup bersamanya. Beng Cip Nio sadar pasti nona Han menganggap dia sebagai pembunuh ibunya, dia mengerutkan keningnya. Baik, kalau begitu kau kembali dan temui ayahmu. Sebaiknya kau berunding dengan ayahmu dulu. Boleh kau tanyakan kepadanya, siapa yang telah membunuh ibumu supaya jelas, kata Beng Cip Nio. Beng Cip Nio bertepuk tangan. Tak lama seorang pelayan menghampirinya, lalu mengajak nona Han kembali ke kamar tahanan. Di tempat lain Cik Giyok Hian dan Tik Bwe bersama PKHI sedang berbincang-bincang dengan asyik. SST. Lihat nona Han sudah kembali bisik PKHI. Cik Giyok Hian melongo ke dalam lewat jendela. Hati Cik Giyok Hian jadi berdebar-debar. Ah, wajahnya tampak lesu tidak bersemangat pikir Cik Giyok Hian. Aku yakin dia sangat menderita di sini. Hektometer. Aku tahu sekarang jentian gout pembohong besar. Ah, apakah Bwe yang masih benci padaku? Pelayan yang berjalan bersama nona Han itu bernama Pik Po, kata Tik Bwe, Piao Kou, maksudnya Beng Cip Nio, sangat sayang kepadanya. Aku sangat akrab dengannya. Sayang aku tidak bisa menemuinya sekarang. Tik Bwe tahu tugas Cik Giyok Hian berat, dia berkata begitu agar nona Cik berusaha menempel Tik Po untuk memperingan tugasnya. Jadi dia bernama Pik Po, matanya bening dan sikapnya lincah, pikir Cik Giyok Hian. Saat melewati jendela Pik Po melirik ke arah mereka. Begitu melihat Tik Bwe bersama PKHI, dia kelihatan gembira sekali. Hai Kak Tik Bwe, angin apa yang telah membawamu kemari? Sudah lama kita tidak saling bertemu, aku sangat rindu. Kau bukan orang lain, dan masalah yang terjadi di sini aku tidak bisa menutupimu. Kak Tik Bwe, kau jangan buru-buru pulang. Sesudah aku mengantarkan nona Han, aku ingin mengajakmu ngobrol. Eh, siapa dia, kata Pik Po sambil mengawasi nona Cik. Dia juga sahabat kita bukan orang lain, kata Tik Bwe. Dia akan menjadi temanmu di sini. Seng Capsiko mendapatkan kakak ini dari Kang Lem, dia bilang untuk majikanmu. Dia akan menjadi sahabat kita juga. Oh, begitu. Baiklah, aku pergi dulu sebentar, kata Pik Po. Saat nona Han melihat ke arah Cik Giyok Hian, nona Han tertegun sejenak. Eh, rasanya aku pernah bertemu dengan orang ini. Tapi di mana dan kapan, ya pikir Han Twe. Tiba-tiba nona Cik batuk beberapa kali. Begitu nona Han mendengar suara batuknya, bukan main kagetnya nona Han. Dia ingat saat Cik Giyok Hian mengobati dirinya, nona Cik sering batuk begitu. Karena dia tidak mengira nona Cik akan sampai ke tempat itu hati nona Han jadi bertanya-tanya penuh keheranan. Apa benar dia atau hanya kebetulan? Tapi tidak mungkin Giyok Hian mau menjadi pelayan di tempat ini pikir nona Han. Sesudah nona Han dan Pik Po pergi, Cik Giyok Hian berkata pada PKHI. Maaf ya, aku memang sering batuk, kata nona Cik. Tak apa, kita semua hanya pelayan, bukan anak hartawan, kata PKHI. Sesudah itu PKHI mengajak mereka menemui majikannya. Begitu melihat nona Cik kelihatan Beng Cik Nio senang dan suka pada nona Cik. Sejak hari itu Cik Giyok Hian tinggal di rumah batu itu sebagai pelayan. Selama tiga hari secara berturut-turut Beng Cik Nio menyuruh nona Cik men kecapi, men catur dan menyanyi. Tapi tidak pernah Beng Cik Nio menyuruhnya masuk ke kamarnya. Cik Giyok Hian tidak berani mencari keterangan di mana majikan rumah itu menyimpan arak obat miliknya itu. Nona Cik sedang mencemaskan keadaan Hontai Hiong yang terkena totokan si Bun Soya. Tapi dia dengar dalam tiga hari Hontai Hiong akan bebas sendiri dari totokan itu. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jika si Bun Soya membohongi Beng Cik Nio, maka paman Han akan menjadi orang cacat seumur hidup pikir nona Cik. Ah, kalau begitu semua rencanaku akan sia-sia saja. Pada hari ketiga Cik Giyok Hian ada di rumah batu, Beng Cik Nio memanggil nona Cik ke kamar buku untuk menemaninya bernain Tio Kie, catur Tiong Hwa. Karena pikirannya sedang kusip, dua kali Cik Giyok Hian dikalahkan oleh Beng Cik Nio. Tik him, kata Beng Cik Nio pada Cik Giyok Hian, pikiranmu tidak tenang, ya? Jika tidak bagaimana kau bisa kalah terus? Ah, tidak kata Cik Giyok Hian, hamba kalah karena majikan mahir sekali bermain catur. Seperti kebanyakan orang senang dipuji, Beng Cik Nio pun girang. Dia tertawa riang. Apa benar begitu? Justru aku merasa kurang mahir kata Beng Cik Nio. Malah hari ini aku yang sedang menghadapi masalah kecil dalam hatiku. Urusan apa, apa boleh hamba tau kata Cik Giyok Hian? Ah, hanya masalah kecil. Kata si Bun Soya hari ini gak akan pulang, tapi sampai sekarang dia belum kelihatan juga. Kota Lok yang sudah jatuh atau belum ke tangan bangsa Mongol. Aku curiga barangkali benar dia bersekongkol dengan bangsa Mongol, kata Beng Cik Nio. Tiba-tiba seorang pelayan bernama Pik Po muncul. Eh, ada urusan apa? Apa si Bun Soya sudah pulang kata Beng Cik Nio? Dia belum pulang, tapi muncul lagi orang lain, majikan, kata Pik Po. Siapa orang itu kata Beng Cik Nio sambil mengerutkan dahinya. Apa kau tidak bilang, hari ini aku tidak mau menerima tamu? Dia tidak ingin menemui majikan, tapi dia ingin bertemu dengan si Bun Soya, jawab Pik Po. Si Bun Soya tidak ada di tempat, cepatkah suruh dia pergi, kata Beng Cik Nio. Mendengar majikannya gusar Pik Po kaget, dia tak mengerti kenapa hari itu majikannya cepat naik darah. Hektometer. Bagus pikir Pik Po. Hari ini harusku manfaatkan kesempatan ini. Akanku panas-panasi hati majikan agar dia mengusir orang-orang yang menyebalkan itu. Dengan sikap takut-takut Pik Po lalu berkata pada majikannya. Majikan, aku tidak berani menyuruhnya pergi, kecuali majikan bersamaku ke sana. Aku tidak berani menemuinya lagi, kata Pik Po. Tidak. Aku tidak mau menemuinya, siapapun tidak ada yang bisa memaksaku. Lekas suruh dia pergi, kata Beng Cik Nio. Magusar bukan main. Tapi, tapi sudah ada orang yang mengundang dia datang kemari. Kata Pik Po. Siapa? Cukiusa, kata Beng Cik Nio. Benar, dia sudah tidak memandang majikan lagi. Barangkali tempat ini dia anggap milik mereka. Ada orang datang tanpa memberi tau majikan lagi, dia langsung menyilakannya masuk, kata Pik Po. Beng Cik Nio mengerutkan dahinya. Kau tahu, siapa orang itu, kata Beng Cik Nio. Hamba dengar dia murid pertama Jintian Ngo, dia bernama Iho Aliong, kata Pik Po. Mendengar ucapan itu Cigiyok Hian terperanjat. Nona Cik Nio Hian sudah tahu bahwa Jintian Ngo ini paman Kok Sio Hong. Malah kau merimba persilatan menganggap Jintian Ngo ini pendekar sejati. Dia tidak mengira ternyata murid pertama Jintian Ngo akan muncul di tempat itu. Ketika aku bertemu dengan Jintian Ngo di rumah Hon Tai Hiong, dia bicara yang bukan-bukan, pikir Nona Cik. Dia berusaha agar aku curiga pada Kok Sio Hong dan Hon Pue Eng, bahwa mereka berbuat sesuatu yang mencurigakan. Malah dia bilang Hon Pue Eng dan Kok Sio Hong kabur bersama-sama. Kenapa dia mengarang cerita bohong begitu? Sesudah ternung sejenak Nona Cik berpikir lagi. Hari itu dia bicara dengan gagah dan mengundang kakakku untuk membantu orang Kepang, partai pengemis, mengantarkan harta sumbangan Hon Pue Eng pada para pejuang bangsa. Tapi kenapa murid pertamanya justru datang ingin menemui si Bun Sohia? Apakah itu suruhan gurunya atau bukan? Tiba-tiba terdengar Beng Cipni Mar Mendengus. Hektometer. Dia. Kenapa si tua bangka itu tidak datang sendiri kemari kata Beng Cipni? Hamba tidak tahu, jawab Pikpo. Apa tidak sebaiknya Iho Aliong kita panggil kemari untuk dimintai keterangannya? Tidak usah. Begitu aku melihat wajah guru dan murid itu, aku pasti jadi muat. Aku tidak mau kesenangan mencaturku terganggu olehnya kata Beng Cipniu. Baik, kata Pikpo. Tua bangka itu tidak datang yang datang hanya muridnya yang tidak tahu diri. Di matanya seolah di sini tidak ada majikan saja Cukius dan kawan-kawannya sangat keterlaluan. Mereka menganggap tempat ini seperti milik mereka saja. Dia berani mengundang orang tanpa melapor lagi kepada majikan. Memang Pikpo sangat benci pada mereka, ketika tahu majikannya pun kurang suka pada mereka, dia mengeluarkan unek-uneknya tanpa tedeng aling-aling. Dia berharap majikannya akan mengusir orang-orang itu. Tetapi setelah Beng Cipni mar mendengar keterangan Pikpo, dia malah tidak gusar seperti tadi. Kemudian Beng Cipniu diam. Kenapa mereka tidakkah suruh pergi kata Beng Cipniu? Iho Aliong sudah ada di tempat Cukiusok. Hamba tidak berani menyuruhnya pergi kata Pikpo. Barangkali hanya majikan yang bisa mengusir dia. Beng Cipniu diam sejenak, baru kemudian bicara lagi. Aku malas berurusan dengan mereka, hari ini biarkan saja lain kali kita bicarakan lagi masalah ini kata Beng Cipniu. Pikpo akan bicara lagi, tapi Beng Cipniu tiba-tiba mengibaskan tangannya sambil berkata. Pergilah. Tanpa perintahku kau jangan mencari gara-gara dengan mereka kata Beng Cipniu. Pikpo mengangguk. Baik, majikan. Pikpo segera meninggalkan kamar itu. Sedang Cigiyokhian langsung bertanya pada Beng Cipniu. Siapa jentian gara itu? Mengapa majikan begitu benci kepada mereka kata Cigiyokhian pura-pura tidak kenal pada jentian gara. Tiba-tiba Cigiyokhian tersentak. Maaf majikan, hamba terlalu lancang. Hamba tidak tahu apakah hamba boleh bertanya begitu atau tidak kata Cigiyokhian agak tersipu-sipu. Kau mengetahuinya juga lebih baik, kata Beng Cipniu. Jentian gara itu seorang yang busuk. Dia hanya berpura-pura menjadi pria sejati, bahkan ingin disebut pendekar tua yang gagah berani. Sesungguhnya dia orang rendah. Kelak jika kau berkelana di kalangan Kang Ou, kau harus berhati-hati jika kau bertemu dengan mereka itu. Cigiyokhian mengangguk. Oha, begitu. Hamba juga kurang suka pada orang yang pandai berpura-pura. Kata Cigiyokhian. Nona C sengaja bicara begitu dengan maksud memancing emosi Beng Cipniu, karena dia ingin tahu semua rahasia tentang jentian gau. Sudah lama aku tahu dia memang orang rendah, kata Beng Cipniu. Tapi aku berkenalan dengannya ada sebabnya. Semula aku ingin memperalat dia, tanpa kusadari malah aku masuk ke dalam perangkapnya. Tanda petik. Cigiyokhian hanya manggut dia tidak berani berkomentar. Tak lama Beng Cipniu melanjutkan kata-katanya. Aku menyesal, sekarang tempat ini telah berubah menjadi begini gara-gara jentian gau, kata Beng Cipniu. Metunona C terbelalak. Oha, begitu. Cigiyokhian tidak berani memberi komentar. Tua bangka itu sangat licik. Lanjut Beng Cipniu. Entah bagaimana dia tahu perselisihanku dengan Hong Taihiong, ayah gadis yang tadi kau lihat keluar dari kamar ini. Dia bernama Hong Pui Eeng. Mendengar penjelasan itu hati Nona C jadi geli. Justru kedatangannya ke tempat itu karena untuk menyelamatkan Hong Taihiong dan puterinya itu. Tapi dia pura-pura bodoh saja. Kepandaian Hong Taihiong cukup tinggi, kata Beng Cipniu. Aku benci kepadanya karena dia memandang rendah pada diriku. Aku melampiaskan kekesalanku. Sekalipun demikian aku tidak berniat membunuhnya, aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Aku ingin agar dia tunduk kepada aku. Tiba-tiba muncul jentian Ngo, yang mengatakan dia sanggup membantu aku melampiaskan kemendongkolanku pada Hong Taihiong. Semula aku kira dia akan bergabung denganku dan tunduk kepadaku, tidak taunya dia memang seekor serigala yang buas dan licik. Dia tidak tampil malah dia meminjam tanganku untuk menghabisinya wah Hong Taihiong. Lalu bagaimana caranya dia bilang mau membantu pada majikan tanya Cigiyokhian alias Tikhim. Rupanya dia mewakili si Bunshoyah untuk menghubungiku, sahut Beng Cipniu. Dia bilang si Bunshoyah ingin menjadi bulim Beng Cipniu. Dia bilang dia mau membantuku menangkap Hong Taihiong karena Hong Taihiong saingan beratnya. Jika Hong Taihiong masih hidup, jangan harap dia bisa menjadi bulim Beng Cui. Mereka bilang mau dia pakan Hong Taihiong olahku, mereka tidak akan ikut campur. Alis Beng Cipniu berkerut, lalu dia melanjutkan. Semua itu salahku, kata Beng Cipniu. Aku terjebak oleh akal licik mereka, terutama oleh Jentian Ngo. Semula aku tidak takut, jika dia bergabung dengan si Bunshoyah, nyatanya aku yang terjerumus oleh akal liciknya. Selanjutnya apa yang terjadi di sini barangkali kau sudah tahu semuanya, kata Beng Cipniu sambil menggelengkan kepalanya. Setelah aku bergabung dengan si Bunshoyah memang aku berhasil menangkap Hong Taihiong. Aku tahan Hong Taihiong di sini. Selakanya si Bunshoyah semakin kurang ajar. Dia mengundang orang-orangnya datang kemari. Dengan demikian orang-orangnya jadi bertambah banyak. Sekarang tempat ini telah berubah menjadi sarang mereka. Sekalipun aku di sini sebagai majikan, tetapi aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Sekarang Hong Taihiong malah berada dalam genggaman tangan mereka. Hari ini si Bunshoyah menotok dua jalan darahnya. Sesudah dilakukannya baru dia memberitahu aku. Bayangkan, mereka sudah tidak memandangku lagi. Mendengar keterangan itu hati Chi Giokhiong jadi tergerak. Ah, karena Hong Taihiong telah mengecewakan hatinya, Beng Cipni Mar melampiaskan kedongkolannya yang mengherankan dia ingin menyiksa Hong Taihiong, tapi dia juga ingin melindunginya. Sayang dia sudah tidak berdaya karena sudah dikendalikan oleh si Bunshoyah dan kelompoknya. Dia bilang menyesal, kenapa pikir Chi Giokhiong? Nona Chi ingin tahu apa sebabnya Beng Cipni Mar bersikap demikian, tapi dia tidak berani bertanya. Majikan ada dendam apa antara Hong Taihiong dan Jentian Gou? Sehingga Jentian Gou ingin membunuh Hong Taihiong, kata Chi Iokhiong. Aku kira tidak ada dendam di antara mereka, kata Beng Cipni Mar. Hanya aku dengar suatu hari Jentian Gou datang ke Lok Yang, tapi Hong Taihiong tidak menjamu dia, karena itu dia jadi kurang senang kepada Hong Taihiong. Aku juga tidak mengira kalau pikiran Jentian Gou begitu sempit. Kau benar, memang Jentian Gou berhati semit. Tetapi kenapa dia berusaha ingin mencelakakan Hong Taihiong? Pasti ada sebab lain, jika tidak mana mungkin begitu. Kata orang Jentian Gou sangat benci kepada kejahatan, semua orang tahu hal itu. Malah aku dengar orang Kengou menghormati dia sebagai pendekar sejati. Tapi mengherankan mengapa dia malah bersekongkol. Dengan si Bun Sohia. Oleh karena itu sekarang sudah jelas, bahwa Jentian Gou dan si Bun Sohia bersekongkol dengan bangsa Mongol pikir Cigi Yok Hian. Tiba-tiba Cigi Yok Hian terkejut sendiri. Dia mengajak kakakku untuk membantu Kepang, tapi diam-diam dia juga mengutus muridnya kemari. Entah ini rencana busuk apa lagi? Jika benar dia bersekongkol dengan bangsa Mongol sungguh celaka. Malah kakakku sekarang dalam bahaya. Ingat kakaknya Cigi Yok Hian jadi cemas bukan main. Saat Cigi Yok Hian sedang bimbang tiba-tiba Beng Cip Niu bicara lagi. Sudah kita akhiri mencatum ya kata Beng Cip Niu. Aku ingin sendiri di sini, kau boleh pergi. Beberapa hari ini kau menemaniku terus mungkin kau sudah kesal. Buru-buru Cigi Yok Hian memberi hormat. Dia agirang karena memang dia ingin segera meninggalkan kamar itu. Dia bergegas mencari Pik Po. Saat dia sampai di tempat Pik Po, dia lihat Pik Po sedang berjalan sambil menunduk. Cigi Yok Hian menepuk bahu Pik Po. Eh, kau melamun, ya? Pik Po tersentak kaget. Eh, kau! Apa majikan masih marah? Aku kira karena marah dia menahanmu terus di kamar buku kata Pik Po. Kau benar, dia kesal bukan main. Dia bilang dia ingin sendirian saja di kamar buku, lalu dia menyuruhku pergi. Karena aku tidak berani mengganggunya maka aku mencarimu, kata Cigi Yok Hian. Aku kira dia jengkel pada mereka. Kau benar, bukan majikanku saja yang jengkel, aku pun sebal kepada mereka. Tempat ini semula sangat tenang. Karena kedatangan mereka tempat ini menjadi kacau balau. Mereka seenaknya saja dan tidak memandang majikanku, datang dan pergi seenak mereka saja kata Pik Po. Sudah tidak ada gunanya memikirkan mereka, kata Nonachi, malah sebaiknya kita bantu majikan memikirkan jalan keluarnya agar dia tidak kesal. Apa yang bisa kita pikirkan, sekalipun majikanku berilmu tinggi, tapi beliau segan menghadapi jentian Gou dan kedua iblis tua itu. Sedang kau dan aku, apa yang bisa kita lakukan, melawan murid mereka saja mungkin kita tidak akan sanggup. Sudah jangan kau pikirkan soal rumit itu, kak Tik Him. Lihat bunga di sana sangat indah. Mari kita nikmati bunga yang indah itu kata Pik Po. Esok hari kita menikmati keindahan bunga pun tidak akan terlambat, kata Cigi Yok Hian. Meta Pik Po terbelalak. Apa maksudmu? Apa kau punya akal yang bagus, kata Pik Po? Aku punya sebuah ide bagus, kata Cigi Yok Hian. Ideku ini paling tidak bisa sedikit menghilangkan kekesalan majikan kita. Benarkah begitu? Ya, benar sekali, kata Nonachi. Pantas majikan memuji-mujimu, kau memang cerdas, kata Pik Po. Yang ada dalam benaku hanya berkelahi, ternyata otakmu cerdas. Apa idemu itu, kata Pik Po. Kau jangan terlalu memuji-ku, kata Cigi Yok Hian sambil tertawa merendah. Aku juga tidak tahu apakah ideku ini bisa digunakan atau tidak. Aku rasa jentian gergau mengirim muridnya untuk menemui Cik Yusek. Mungkin dia bermaksud jahat. Kau benar, aku juga berpikir begitu. Dia mengirim muridnya untuk menghadapi kita, kata Pik Po. Tadi aku lihat majikan kita agak cemas, mungkin dia tidak tahu maksud kedatangan murid jentian gergau itu, kata Nonachi. Pik Po kelihatan bingung. Kak Tihim, kau jangan membuatku harus ikut berpikir. Lekas katakan apa idemu itu, latar Pik Po. Kita harus tahu dulu, apa yang mereka rencanakan. Caranya kita harus mendengar dulu pembicaraan mereka, kata Nonachi. Maksudmu? Kita harus mencuri mendengarkan pembicaraan mereka, kata Nonachi. Aha, kau benar. Masalah segampang ini kenapa tidak terpikir olehku. Mari kita ke sana, kata Pik Po. Sabar. Aku kira ini bukan pekerjaan yang gampang, di luar rumah batu itu pasti dijaga. Aku dengar dari PKHI, semua pelayan dilarang pergi ke sana, kecuali ada urusan sangat penting, kata Nonachi. Jika kita pergi ke sana dan mencuri dengar pembicaraan mereka, kalau ketahuan bukankah itu berbahaya sekali dan keadaan jadi akan tambah kacau. Pik Po tertawa. Penang saja, itu tidak sulit. Aku yakin kita tidak akan kepergok oleh mereka. Aku punya akal, kata Pik Po. Bagus, kau memang cerdas. Maka itu aku memintamu untuk membantuku, kata Cigi Yokian. Di samping kolam ada sebuah lorong bawah tanah, bisik Pik Po pada Nonachi. Lorong rahasia itu tembus sampai ke halaman rumah batu itu. Mulut lorong rahasia itu ada di balik gunung-gunungan di dalam goa. Dari mulut lorong itu kita bisa melihat dan mendengar pembicaraan mereka tanpa mereka ketahui, kata Pik Po memberi keterangan. Apa mereka tidak tahu kalau di sana ada lorong rahasia di bawah tanah itu, tanya Nonachi. Tentu saja tidak. Majikan tidak menganggap mereka sahabatnya, maka mungkin majikan memberitahu mereka. Di lorong itu pun banyak perangkap berbahayanya, kata Pik Po. Bagus, kata Nonachi gerang bukan main. Pik Po mengajak Cigi Yokian ke lorong rahasia itu. Mereka berjalan di lorong dengan leluasa dan akhirnya mereka sampai di pintu keluar lorong. Kemudian mereka bersembunyi. Saat Nonachi dan Pik Po mengintai ke arah rumah batu, benar saja mereka melihat Ciu Kiyusa sedang bicara dengan murid Jentian Ngo. Lelaki itu murid Jentian Ngo, namanya Iho Aliong, bisik Pik Po pada Nonachi. Mungkin mereka telah sepakat, kelihatan mereka tertawa. Mari kita dengarkan apa pembicaraan mereka. Tak lama mereka mendengar Ciu Kiyusa bicara. Jadi kau punya keterangan penting, lekas katakan kata Ciu Kiyusa. Lebih baik Ciu Locian Pue yang bicara lebih dulu, dengan demikian aku jadi tenang, kata Iho Aliong. Kau boleh bersenang hati, kata Ciu Kiyusa sambil tertawa, karena kau ingin segera tahu, baiklah akan aku. Katakan. Begini, Han Tai Hiong sudah jatuh ke tangan kami. Sekalipun dia punya sayap dia tidak akan bisa terbang. Begitu. Tetapi apa kalian tidak takut damdiam Beng Cip Nioh akan melepaskannya bisik di Ho Aliong? Suara Iho Aliong agak samar, tapi Cigi Yok Hian dapat menangkap kata-kata itu dengan jelas. Orang yang menjaga kamar Han Tai Hiong murid-muridku dan murid si Bun Soya. Jadi mana mungkin Beng Cip Nioh bisa melepaskannya dia tanpa sepengetahuan kami? Tetapi seandainya dia bisa lepas pun aku kira tidak ada gunanya, karena Han Tai Hiong sudah terkena pukulan Siulo Imsat Kangku dan juga oleh pukulan Hawa Hiatou. Malah dua hari yang lalu si Bun Soya telah menotok dua jalan darahnya. Oh, begitu? Tetapi kenapa kalian tidak membunuhnya saja? Apa karena kalian segan kepada Beng Cip Nioh kata Iho Aliong? Dia pemilik tempat ini kami harus sedikit hormat kepadanya, tetapi itu pun bukan yang utama, kata Ciu Kiyo Se. Jadi ada sebab yang lain kata Iho Aliong. Ya, malah ada dua sebab lain. Pertama, kami ingin agar Han Tai Hiong menyerah. Dengan demikian dia bisa kami peralat. Kedua, kami ingin tahu tentang rahasia semua hartanya. Jika dia kami bunuh, bukankah rahasia itu akan tetap jadi rahasia kata Ciu Kiyo Se. Aku tahu sifat tua bangka itu, dia keras kepala, mana mungkin dia mau menyerah kata Iho Aliong. Kau benar, kata Ciu Kiyo Se. Dia tidak mau membocorkan rahasia hartanya itu. Aku juga sudah berunding dengan si Bun Soya, tapi sekarang aku hanya menunggu si Bun Soya kembali dari Lok Yang. Setelah kami mendapat persetujuan dari General Mongol, pasti kami akan membunuhnya. Mendengar pembicaraan itu Nonachi kaget bukan kepalang. Hektometer. Jadi dugaanku benar, mereka bersekongkol dengan bangsa Mongol pikir Nonachi. Tak lama terdengar Iho Aliong tertawa terbahak-bahak. Mengenai rahasia tempat harta itu guruku sudah mengetahuinya, malah harta itu sekarang sudah dipindahkan. Jadi kedua Loh Cian Pue jangan buang waktu untuk mendesak Hon Tai Hiong kata Iho Aliong. Tampak wajah Ciu Kiyo Se jadi cerah. Bagus. Kalau begitu terimalah ucapan selamat kami. Aku dengar harta itu banyak dan tidak ternilai. Apa kau pernah melihatnya, Loh Tee kata Ciu Kiyo Se. Ah, Loh Cian Pue jangan terburu-buru mengucapkan selamat. Kedatanganku ini justru akan minta bantuan pada kalian kata Iho Aliong. Kelihatan Ciu Kiyo Se heran. Harta sudah di tangan gurumu, mengapa kau bilang kau datang akan minta bantuan dari kami kata Ciu Kiyo Se. Sebenarnya harta itu jatuh pada tangan orang-orang Kepang, tetapi yang mengantarkan harta itu guruku. Katanya harta itu akan disumbangkan kepada para pejuang yang melawan tentara Mongol, kata Iho Aliong. Selaka 12. Harta itu jangan sampai jatuh ke tangan para pejuang kata Ciu Kiyo Se. Kita harus merampasnya. Sabar. Di sana selain ada ketua Kepang masih ada dua Hiong Cuk Kepang ditambah seorang pemuda bernama Cigi Yokfang. Dia gagah dan pewaris dari lembah Pek Koakok. Kepandaian mereka jangan kita remahkan. Mendengar keterangan itu Ciu Kiyo Se tertegun.